Selain kabut tebal, semua yang ada di depan Yesiwen menjadi sedikit lebih jelas. Dia tidak lagi berada di kaki gunung sembilan iblis terpencil, tetapi di lereng gunung. Mendongak, dia bisa melihat lautan awan yang luas. Belenggu petir ungu masih berkedip-kedip dengan kilatan petir yang mengerikan. Di depannya ada hutan yang rimbun dan hijau. Pohon-pohonnya rapat, mengjulang tinggi ke langit. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Pohon yang tertinggi-tingginya lebih dari 100 meter, dan pohon-pohon ini berdiameter lebih dari 10 meter. Di bawah pohon-pohon ini, ada lapisan tebal daun-daun yang berguguran. Jelas, tidak ada seorang pun yang telah berada di sini untuk waktu yang lama. Ada perasaan aneh yang datang dari hutan ini. Longchen tentu saja mengerti bahwa alunan sitar yang aneh bukanlah satu-satunya rintangan di gunung sembilan iblis terpencil. Menurut Li Suanji, ada banyak binatang buas di sini, dan bahkan ada binatang buas asli dari ras iblis. Ada juga beberapa binatang purba yang memiliki kekuatan mematikan yang mengerikan. Untungnya, selama mereka masih hidup, Longchen mampu menemukan mereka terlebih dahulu. Hutan ini sangat besar, dan mungkin mengelilingi seluruh gunung sembilan iblis terpencil. Ratusan ribu prajurit muda datang dari segala arah. Arah yang dituju Longchen sebagian besar ditempati oleh klan Sangguan, salah satu dari sembilan klan besar. Tentu saja, ada juga prajurit dari klan lain yang mungkin telah menyimpang dari rute asli mereka. Semakin tinggi mereka pergi, semakin banyak orang dari klan yang berbeda secara bertahap akan berkumpul. Semua prajurit dari sembilan alam iblis terpencil telah berkumpul di sini. Ini adalah kompetisi murid terbesar di seluruh sembilan alam iblis terpencil. Masih ada orang dalam jarak 500 meter dari Longchen. Orang-orang ini dengan hati-hati menyelinap ke kedalaman hutan. Longchen memperkirakan bahwa dia telah menempuh seperlima perjalanan menuju puncak. Tanpa ragu, dia berubah menjadi sambaran petir emas. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada orang lain. Seperti yang diduga, ada banyak binatang buas di hutan ini. Sebagian besar binatang buas di Gunung Iblis Sembilan Neterward adalah binatang buas berbisa. Dalam perjalanan ke sini, Longchen telah melihat laba-laba, kala jengking, dan ular berbisa. Bahkan binatang buas besar jarang merasakan sakit. Binatang buas berbisa ini mungkin tidak terlalu tinggi pangkatnya, tetapi karena racunnya, mereka memiliki kekuatan membunuh yang mengerikan. Longchen telah melihat sejenis binatang beracun yang disebut laba-laba baja di jalan. Mereka hanya seukuran ibu jari, tetapi jumlahnya puluhan juta. Laba-laba baja ini menutupi pohon yang mengjulang tinggi, dan warnanya mirip dengan pohon itu. Jika mata orang biasa tidak tajam, akan sulit baginya untuk melihat dengan jelas bahwa ada begitu banyak jarum baja di pohon itu. Selama dia mendekat, ribuan laba-laba baja akan menyerbunya, tetapi racun mereka dapat membunuh semua prajurit di atas tingkat ke-6 alam bela diri ilahi. Binatang buas beracun seperti ini berjejer rapat. Untuk sementara, Longchen menyebut hutan ini hutan binatang beracun. Ia yakin banyak sekali prajurit yang akan mati di hutan binatang beracun ini. Lagi pula, di antara binatang buas, binatang beracun lebih menakutkan. Banyak binatang buas yang memiliki racun yang bahkan para prajurit alam seni bela diri suci pun tidak dapat menolaknya. Karena kecepatan Longchen terlalu cepat, dan dia dapat melihat dengan jelas tata letak binatang buas beracun dengan mata jiwanya, perjalanannya pada dasarnya tidak terhalang. Setelah dua jam, dia telah menempuh jarak yang jauh. Dia memperkirakan bahwa dia telah menempuh seperlima dari perjalanan, yang hampir setengah dari perjalanan ke Gunung Iblis 9 Neterward. Pada titik ini, binatang buas beracun yang mengerikan itu berangsur-angsur berkurang. Longchen masih memiliki ketakutan yang tersisa di hatinya. Dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa jutaan semut seukuran ibu jari telah menyerbu sekelompok kecil prajurit dan mengubah mereka menjadi kerangka dalam sekejap. Ini adalah aturan kompetisi. Hanya dengan bertahan dalam berbagai macam kompetisi, barulah mungkin untuk menciptakan seorang pejuang puncak. Tidak masalah jika hanya ada 50 ribu orang yang tersisa dari 100 ribu orang ini, selama ada seorang ahli sejati di antara 50 ribu orang ini. Setelah tiba di posisi di depan Longchen, jumlah binatang beracun telah berkurang banyak. Dia sedikit memperlambat langkahnya. Menurut perkiraannya, semakin jauh dia melangkah, semakin mengerikan bahayanya. Jika ada lebih sedikit binatang beracun di sini, maka pasti akan ada ancaman lain. Pada saat ini, seorang remaja tiba-tiba menyerbu ke dalam jangkauan murid iblis pemakan jiwa miliknya. Remaja ini terhuyung dan melarikan diri, wajahnya pucat. Tak lama kemudian, ia bertemu langsung dengan Longchen. Remaja ini belum tua, dan kultivasinya berada di tingkat ketiga alam bela diri ilahi, sama seperti Longchen. Dari ekspresi dan gerakan remaja ini, Longchen dapat melihat bahwa dia telah jatuh ke dalam ketakutan yang ekstrim. Itu pasti karena ada krisis yang mengerikan di depannya yang tidak dapat dia lawan. Cepat lari. Begitu dia melihat Longchen, dia segera berteriak dengan suara sedih. Apa yang terjadi? Longchen menghentikan langkahnya. Wajah remaja itu penuh dengan kengerian. Dia tampak ketakutan setengah mati. Saat ini, dia lebih seperti bergumam pada dirinya sendiri. Dia berkata di depan Longchen, ini terlalu menakutkan. Aku tidak tahu benda apa itu. Ini benar-benar terlalu menakutkan. Selama sporanya masuk ke dalam tubuhmu, ia akan segera menyerap semua nutrisi dalam tubuhmu. Ia akan tumbuh keluar dari tubuhmu, tumbuh keluar. Ah, begitu banyak orang telah meninggal seperti ini. Begitu banyak orang terjebak di tempat ini dan tidak bisa naik. Bahaya pertama adalah alunan musik sitar yang tersihir di tengah kabut, dan bahaya kedua adalah hutan yang penuh dengan binatang buas beracun. Dari perkataan remaja ini, dapat terdengar bahwa bahaya ketiga ada di depan mereka, dan banyak orang terjebak di tempat ini. Apa-apaan benda itu? Tanya Longchen dengan suara berat. Entahlah, aku tidak tahu. Langit penuh dengan tanaman merambat, penuh duri. Itu monster yang mengerikan. Ya Tuhan, bagaimana aku bisa sampai di tempat ini? Dengan itu, dia tidak lagi mempedulikan Longchen dan langsung lari. Longchen menyipitkan matanya dan terus melangkah maju tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ketika dia sampai di tempat ini, jelas ada lebih banyak orang di depannya. Dengan sangat cepat, Longchen bergabung dengan kelompok mereka. Sebagian besar orang-orang ini tampak seperti anak laki-laki dan perempuan muda. Pada saat ini, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Satu per satu, mereka berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil dan melihat ke depan dengan gugup. Ketika mereka sampai di tempat ini, Longchen menemukan bahwa tanah di sekitarnya benar-benar berguncang hebat. Pasti ada sejenis makhluk yang mengejutkan di depan. Monster ini pasti spesies purba yang disebutkan oleh Patriarch. Monster ini sangat besar. Monster ini sangat langka. Iya, bagaimana kita bisa menemukan buah suci jika buah itu menghalangi jalan kita? Tentu saja, hanya para jenius tertinggi yang memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan buah suci. Spesies kuno Di bawah tatapan menghina semua orang, Longchen tidak berhenti sama sekali dan dengan cepat bergerak maju. Tak lama kemudian, sebuah tebing muncul di depannya. Keributan di sini sudah sangat besar. Tanah tempat Longchen berdiri sekarang bergetar sedemikian rupa sehingga cukup untuk membuat seorang ahli jatuh. Melihat ke bawah dari tebing, Longchen akhirnya berhasil melihat apa itu. Ada tanaman merambat yang tebal dan rapat di hutan di bawah, langsung menembus tanah. Tanaman merambat itu menutupi radius setidaknya satu kilometer, dan mustahil untuk mengetahui berapa jumlahnya. Tanaman merambat itu seperti tentakel, melambai ke segala arah. Mustahil untuk melihat di mana mereka berakhir. Longchen merasa bahwa kemungkinan besar tanaman merambat itu telah melilit seluruh gunung iblis sembilan ketenangan. Yang lebih mengejutkan Longchen adalah bahwa tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya itu merupakan satu kesatuan. Tubuh makhluk itu tersembunyi di kedalaman tanah, dan tanaman merambat itu sebenarnya adalah bagian dari tentakel atau cakarnya. Sudah ada beberapa ribu dari mereka, jadi jika tanaman merambat itu melilit seluruh gunung, monster itu setidaknya akan memiliki beberapa ratus ribu tentakel. Tentakel seperti rotan yang ditutupi duri inilah yang menghalangi jalan mereka ke depan. Ketika Longchen pertama kali melihat monster itu, dia juga melihat banyak orang mencoba menerobos rotan itu. Namun, meskipun rotan itu tampak merepotkan, sebenarnya rotan itu sangat lentur. Kecepatan dan kekuatan gerakannya sangat mengagumkan. Gerakan rotan yang biasa saja setara dengan gerakan puncak seorang pendekar di tingkat keempat alam bela diri ilahi. Faktanya, ketika beberapa di antara mereka berkumpul bersama, mereka setara dengan serangan berkekuatan penuh dari seorang kultifator seni bela diri dewa lapisan kelima. Selama para pembudidaya menyerbu masuk, mereka akan segera terlibat dalam pertempuran dengan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah pemandangan yang cukup kacau. Jika memang demikian, tanaman merambat ini tidak akan cukup untuk menakuti banyak orang. Tanaman merambat ini memiliki dua kemampuan lain. Pertama, tanaman merambat ini abadi. Tanaman merambat yang dipotong dapat tumbuh kembali dari tanah dalam waktu yang sangat singkat. Kedua, selama tanaman merambat ini mengenai seseorang, spora tanaman yang tak terhitung jumlahnya akan keluar dari duri-durinya. Jika seseorang tidak siap dan spora tersebut masuk ke dalam tubuh seseorang, kejadian mengerikan akan terjadi. Spora-spora itu berakar di dalam tubuh seseorang, seolah-olah mereka telah terjun ke tanah yang sangat subur. Menggunakan daging dan darah tubuh sebagai sumber daya, mereka mulai tumbuh dengan gila-gilaan dalam waktu singkat. Tanaman merambat muda yang tajam langsung menembus organ dalam seseorang dan bahkan mencapai kepala seseorang. Tidak peduli seberapa kuat kultifator itu, dia tampaknya tidak memiliki perlawanan terhadap hal semacam ini. Dalam waktu yang sangat singkat, dia meninggal dengan menyedihkan sambil melolong dengan menyedihkan. Tanaman merambat muda itu menembus tubuhnya dengan rapat. Sampai tubuh kultifator itu tersedot kering, makhluk yang tampak seperti bulu babi akan muncul dan segera berubah menjadi tanah. Long Chen juga merasa sedikit takut. Dia bisa melihat bahwa tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya ini sebenarnya berasal dari versi makhluk mirip landak laut yang diperbesar. Benar saja, itu berbeda dari binatang jahat biasa dan binatang buas yang tidak menyenangkan. Itu tidak dapat dianggap sebagai klan iblis tipe tumbuhan. Makhluk semacam ini disebut spesies eksotis kuno, seperti kupu-kupu fantasi sembilan neraka. Dari kupu-kupu fantasi sembilan neraka, dia memikirkan lingki lagi. Tanpa disadari, ia merasa sedikit merindukannya. Setiap kali ia memikirkannya, ia selalu merasakan perasaan yang manis. Tetapi sekarang, masih saatnya untuk berjuang mati-matian. Long Chen ingin menggali benda ini dari tanah dan melihatnya, tetapi tidak ada waktu. Dia memilih untuk langsung bergegas dan mengabaikan yang lain. Setiap orang punya takdirnya masing-masing, dan Long Chen tak peduli dengan begitu banyak orang. Namun, dia sangat penasaran. Makhluk ini tidak punya mata. Bagaimana mungkin dia bisa melihat begitu banyak orang? Apakah dia mengandalkan penciuman atau sesuatu yang mirip dengan kesadaran ilahi? 1162 Sekilas, setidaknya dalam jangkauan indera Long Chen, ada beberapa ribu orang yang terhalang oleh tanaman merambat aneh itu. Mereka tidak berani maju lebih jauh. Dari percakapan mereka, Long Chen mendengar nama monster itu, Myriad Evil Fin. Dikatakan bahwa ia dapat menciptakan miliaran klon. Kengeriannya terbukti dengan sendirinya. Beberapa dari binatang purba ini kuat, sementara yang lain lemah. Namun, karena mereka mampu bertahan hidup hingga zaman ini, mereka semua memiliki teknik penyelamatan hidup yang menakutkan. Jika seorang petani biasa terserang tanaman merambat itu, dagingnya kemungkinan besar akan terbelah, belum lagi spora aneh yang dapat hidup di dalam tubuh seseorang dan menghisap dagingnya hingga kering. Long Chen dapat membayangkan betapa mengerikan efek dari Myriad Evil Fin jika ditempatkan di tempat yang tepat. Saat ini, mungkin ia dikurung oleh manusia di sembilan gunung iblis ketenangan, tidak dapat menimbulkan masalah. Hanya ketika buah suci matang setiap 500 tahun, ia akan menunjukkan kekuatannya. Dapat dilihat bahwa Myriad Evil Fin sangat bersemangat. Waktu tidak menunggu siapapun, masih ada beberapa orang yang menerobos jangkauan serangan Myriad Evil Finis dan berhasil memasuki hutan yang diselimuti kabut di depan mereka. Beberapa dari orang-orang ini cukup beruntung karena tidak diserang oleh Myriad Evil Finis, sementara yang lain cukup kuat untuk langsung menebang tanaman merambat itu dan kemudian menyerbu. Tentu saja, ada beberapa orang yang kuat tetapi tidak beruntung. Mereka diperlakukan dengan perhatian khusus oleh Myriad Evil Finis, tetapi nasib mereka tidak baik. Mereka dicambuk sampai mati atau dihisap kering oleh spora. Kematian mereka yang menyedihkan membuat banyak orang berhenti karena takut. Mereka tidak berani maju lebih jauh lagi. Hanya orang-orang jenius sejati atau orang-orang yang sangat ingin mengubah nasib mereka yang dapat memperoleh buah suci. Orang-orang pengecut dan lemah dihentikan oleh berbagai ujian dari Gunung Iblis 9 Neterward. Mereka tidak berani melangkah maju. Paling tidak, lebih dari setengah pembudidaya dihentikan di bawah tanaman jahat segudang. Jika mereka ingin mengubah nasib mereka, mereka harus menghadapi bahaya kematian. Long Chen adalah satu-satunya orang yang datang ke sini untuk menyelamatkan seseorang. Dia tidak datang untuk mengubah nasibnya, tetapi untuk sesuatu yang lebih penting. Tanpa berpikir terlalu banyak, Long Chen melompat dari tebing di tengah tatapan terkejut semua orang. Umpan meriam lainnya. Melihat seorang pendekar tingkat ketiga alam bela diri ilahi berani berjalan di depan, para penonton tidak dapat menahan rasa kasihan padanya. Faktanya, banyak pendekar tingkat keempat dan kelima alam bela diri ilahi tetap tinggal di tempat mereka dan tidak berani maju dengan gegabuh. Secara umum, hanya pendekar tingkat ke enam alam bela diri ilahi yang dapat melewatinya dengan mantap. Akan tetapi, para pendekar di tingkat ke enam alam bela diri ilahi semuanya adalah jenius di antara para jenius, dan mereka semua memiliki potensi untuk mencapai puncak alam bela diri ilahi di masa mendatang. Long Chen memang berani, tetapi di mata orang banyak, itu hanya akan menjadi sebuah tragedi. Dilihat dari pakaian Long Chen, sekilas orang bisa tahu bahwa dia jelas bukan anggota sembilan klan besar. Dia tidak memiliki sumber daya yang kuat seperti klan-klan itu. Bahkan sebelumnya, ada seorang anak di tingkat kedua alam bela diri ilahi yang mengenakan baju besi ketat yang tiba-tiba menerobos jangkauan tanaman merambat jahat yang tak terhingga. Ini adalah kekuatan yang diberikan oleh klan-klan itu. Long Chen tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Di antara seratus ribu orang ini, meskipun banyak dari mereka yang lebih tua dari Long Chen, di mata Long Chen, mereka hanyalah anak-anak. Setelah mendarat di tanah, miriat evil finess, yang masih jauh, jelas muncul di depannya. Setiap tanaman merambat ditutupi dengan duri, dan berdiameter setidaknya satu meter. Tidak terlalu panjang, tetapi penuh dengan kekuatan dan aura yang menakutkan. Ribuan tanaman merambat menari di depannya, dan ribuan prajurit bertemu lagi. Dari waktu ke waktu, ada orang yang cukup beruntung untuk menerobos, dan ada juga orang yang sayangnya meninggal. Bahkan ada orang yang menerobos, tetapi sebelum mereka bisa melangkah cukup jauh, mereka tersapu kembali oleh tanaman merambat jahat yang mengerikan itu. Tempat Long Chen mendarat sangat dekat dengan posisi tanaman merambat jahat itu. Tanaman merambat jahat itu sudah menganggapnya sebagai musuh. Pada saat pertama, Long Chen melihat dua tanaman merambat jahat yang tebal tiba-tiba mencambuk ke arah Long Chen. Tanaman merambat jahat itu bahkan belum menyentuhnya, tetapi suara angin sudah bertiup kencang. Long Chen tidak melakukan apa-apa, tetapi ia terlebih dahulu menggunakan teknik nafas ilahi. Meskipun ia hanya menduga bahwa pihak lain menggunakan sesuatu seperti indera ilahi untuk merasakan, Long Chen tetap ingin mencobanya terlebih dahulu. Seluruh gunung sembilan iblis terpencil berada di bawah tekanan batu penekan jiwa. Kengerian batu penekan jiwa tingkat sembilan tidak terbayangkan. Pada dasarnya, bahkan jika Lisuanji berada dalam kondisi puncaknya, indera ilahinya akan ditekan hingga tidak dapat digunakan. Sebenarnya, Long Chen tidak punya banyak harapan. Lagi pula, jika miriat evil vines menggunakan persepsi yang mirip dengan Divine Sense, Soul Suppressing Stone-nya pasti sudah menekan mereka sejak lama. Bagaimana mungkin batu itu bisa memahami posisi semua orang secara akurat? Namun, bertentangan dengan harapan Long Chen, ketika tanaman merambat jahat itu melesat sekitar 10 meter di depannya, mereka benar-benar berhenti. Mereka menunjukkan sisi yang sangat mirip manusia, berputar-putar dalam kebingungan. Kemudian, kedua tanaman merambat jahat itu mengabaikan Long Chen dan pergi menyerang yang lain. Itu benar-benar berhasil. Long Chen sedikit terkejut. Tampaknya miriat evil vines memang menggunakan sesuatu yang mirip dengan Divine Sense, tetapi tidak akan ditekan oleh Soul Suppressing Stone-nya. Sebaliknya, itu akan ditekan oleh Divine Brea Teknik. Ini menunjukkan bahwa asal-usul si anak kucing bodoh itu sebenarnya tidak sederhana. Kiten kemungkinan merupakan anggota Ras Monster, dan Ras Monster kuno saat itu. Dengan keberhasilan teknik nafas ilahi, Long Chen hanya memiliki satu kesempatan lagi. Bagaimanapun, menghadapi tanaman merambat jahat yang tak terhingga cukup merepotkan. Pada saat ini, Long Chen dapat dengan mudah berjalan melewati tanaman merambat jahat yang lebat dan menakutkan itu. Pertarungan mengerikan semacam itu terjadi di sampingnya, dan tempat yang dilaluinya bagaikan sebidang tanah suci. Tak jauh dari situ, banyak orang melihat situasi Long Chen dan semuanya terkejut. Sebagian besar dari orang-orang ini sebelumnya mengira bahwa Long Chen adalah umpan meriam, tetapi mereka tidak mengambil tindakan. Miriat Evil Fines telah membuat mereka takut. Namun saat ini, umpan meriam di mata mereka benar-benar telah berjalan melewati miriat Evil Fines dengan begitu mudah. Tanaman merambat jahat yang mengerikan yang mencambuk ke atas dan ke bawah tampaknya tidak dapat melihatnya, menutup mata padanya. Daerah tempat tanaman merambat jahat itu berada lebarnya sekitar satu kilometer. Selama dia bisa menyeberangi kilometer ini dengan aman, dia bisa memasuki daerah berikutnya. Long Chen memperkirakan bahwa tanaman merambat jahat yang tak terhingga sudah berada di tengah-tengah gunung Iblis Sembilan Kehaningan. Semakin tinggi dia pergi, semakin dekat dia dengan pohon suci langit dan bumi. Long Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Langit masih diselimuti oleh belenggu petir dan kabut tebal. Di puncak gunung Iblis Sembilan Kehaningan yang besar, ada tekanan samar langit dan bumi. Dengan harapan di depannya, Long Chen mempercepat langkahnya. Situasinya membuat banyak orang berseru kaget. Wajah mereka muram saat mereka menatapnya dengan iri dan cemburu. Apa yang terjadi dengan anak ini? Ah, Myriad Evil Fines sebenarnya tidak merasakan keberadaannya. Bagaimana mungkin? Dia pasti punya kelebihan, tapi dia tidak berasal dari salah satu dari sembilan klan besar. Banyak kultifator yang masih dikelilingi oleh Myriad Evil Fines melihat peluang dari Long Chen. Mereka ingin memahami bagaimana dia bisa melakukan ini, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Myriad Evil Fines melilit mereka terlalu erat. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan kehilangan nyawa, jadi mereka tidak punya energi untuk memperhatikan Long Chen. Tepat saat dia hendak keluar, sesuatu tiba-tiba terjadi. Semua orang mulai membuat keributan. Long Chen merasakan sesuatu dan menoleh ke belakang. Ada seorang pemuda berdiri di tebing. Ketika melihat pria itu, Long Chen menyipitkan matanya. Dia mengerti bahwa setiap kultifator yang bisa membuatnya merasa seperti ini akan menjadi lawan yang kuat. Pertarungan untuk buah orang suci telah mengumpulkan semua jenius di sembilan neraka sebelum usia seratus tahun. Pasti akan ada orang yang bisa mencapai lapisan kesembilan alam dewa bela diri sebelum usia seribu tahun, seperti Li Suanji. Qin Shi, yang pernah ditemuinya sebelumnya, dikenal sebagai murid raja dunia saat ini dari alam iblis sembilan neraka. Dia memiliki kesempatan dan hak untuk melakukannya, dan pemuda dihadapannya juga sama. Dari pemuda itu, Long Chen melihat kegigihan yang mirip dengan dirinya. Ia dilahirkan dalam kemiskinan, tetapi ia memiliki kegigihan yang mengerikan. Hanya dengan kegigihan ia dapat mencapai apa yang dimilikinya saat ini. Jika seseorang seperti dia adalah musuh, mereka akan lebih menakutkan daripada mereka yang memiliki sumber daya yang tak terbatas sejak mereka masih muda. Pria ini mengenakan satu set baju zirah rantai perak. Baju zirah itu tipis dan ketat, tetapi memiliki kekuatan yang mencengangkan. Jelas, kekuatan pertahanannya sangat mengerikan. Bahkan, kekuatan baju zirah rantai perak itu telah menyatu dengan kekuatan tubuh pemuda itu, membentuk semacam konvergensi yang menyebabkan kekuatan pemuda itu meningkat secara eksponensial. Pada saat yang sama, pemuda itu memegang tombak perak di tangannya. Tombak itu bahkan lebih mengerikan daripada rantai perak. Longchen telah melihat pedang langit cerah milik Chu Tiang-e sebelumnya. Jelas, tombak itu setidaknya berada pada level yang sama dengan pedang langit cerah. Dalam hal bakat, pemuda itu melampaui orang-orang seperti Chu Tiang-e. Dari tubuhnya, Longchen merasakan tekanan kehendak langit dan bumi. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan pemuda ini luar biasa. Dia pasti seorang pejuang di tingkat ketujuh alam bela diri ilahi, seorang dharma laksana langit dan bumi, mirip dengan Kinsi. Pria muda itu berambut panjang dan berwarna perak. Tatapan matanya dingin dan penuh tekat, dan penampilannya agak lembut. Meskipun dia tampak feminin, ada kesan kepahlawanan yang tajam di matanya, seperti tombak perak di tangannya. Itu sebenarnya tombak naga perak, Suze. Ya ampun, itu benar-benar dia. Dia salah satu favorit untuk sains fluid. Banyak orang tercengang setelah pemuda itu muncul. Mereka memandang pemuda bernama Suze dengan kagum. Tentu saja, ada juga orang yang iri padanya. Ketidaksenangan tergambar jelas di wajah mereka. Selain Kinsi, ini adalah lawan kedua yang dihadapi Longchen yang benar-benar membuatnya merasa takut. 1163 Benar saja. Dari percakapan mereka, Longchen dapat mengetahui bahwa Suze bukanlah anggota dari sembilan klan. Ngomong-ngomong soal itu, kebangkitan Suze menuju ketenaran agak mistis. Ia lahir dalam sebuah klan di kota kecil, tetapi ia bukan keturunan langsung. Sebaliknya, ia adalah anak haram dari kepala keluarga. Ia telah diganggu sejak ia masih muda, sehingga dapat dikatakan ia telah menanggung penghinaan. Meskipun bakatnya luar biasa, ia tidak memiliki sumber daya kultifasi atau bimbingan, sehingga ia tetap tidak dikenal sampai suatu hari, ketika ia memiliki konflik dengan keturunan langsung dari klan tersebut. Ia dipukuli sampai mati dan dibuang ke sungai pegunungan. Semua orang mengira dia sudah mati. Bahkan ayahnya tidak peduli dengan putra pembantunya. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa setelah 10 tahun, dia kembali, mengenakan rantai surat yang sama dan memegang tombak yang sama. Dia menjadi ahli nomor satu di kota kecil itu, dan semua orang yang telah menindasnya terbunuh. Bahkan lengan ayahnya telah dipotong olehnya. Setelah itu, ia meninggalkan kota kecil itu dan berkelana. Ia dikenal sebagai Suze, tombak naga perak, dan perlahan-lahan memperoleh ketenarannya saat ini. Kemajuannya hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Ia adalah orang yang tidak penting dengan kelahiran yang sederhana, tetapi ia dapat menyaingi murid seorang raja dunia. Dapat dikatakan bahwa Suze adalah idola semua kultifator muda di alam iblis sembilan neraka. Khususnya, penampilannya sangat tampan, bahkan melampaui banyak klan besar. Sembilan klan besar mengulurkan cabang zaitun kepadanya, ingin menikahi wanita paling berbakat di klan mereka dengannya. Namun, dia menolak semuanya. Namun, sembilan klan besar tidak bergerak untuk membunuh si jenius ini. Tampaknya itu karena eksistensi tertinggi di sembilan dunia bawah, Kaisar sembilan dunia bawah, telah mengatakan bahwa tidak seorang pun diizinkan untuk menyentuhnya. Seseorang sepertinya mungkin bisa menjadi raja dunia dalam waktu seribu tahun, jadi dia merupakan target perlindungan yang besar. Pada saat yang sama, dari percakapan mereka, Suze tampak seperti orang yang baik. Dia bukan orang yang kejam dan lugas. Dia sangat berprinsip. Setelah mendengarkan percakapan mereka, Long Chen merasa dia berhubungan baik dengan orang-orang seperti mereka. Tentu saja, Long Chen tidak berpikir untuk menyapanya saat ini. Jika dia ingin mendapatkan buah sein, orang ini pasti akan menjadi salah satu pesaing terbesarnya. Jika itu adalah pertarungan sampai mati, Long Chen jelas tidak akan mundur. Pada saat ini, tombak naga perak, Suze, turun dari langit seperti Long Chen, tetapi kali ini, ia mengundang sorak-sorai yang menggetarkan bumi. Segera, ia turun di atas miriat Evil Fines, masih agak jauh dari belenggu petir. Berdiri di sana, ia tampak seperti dewa yang turun ke dunia fana. Tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya perak yang cemerlang. Cahaya itu begitu tajam sehingga sulit untuk membuka mata seseorang. Seketika, miriat Evil Fines merasakan kehadirannya. Dalam sekejap, sepuluh miriat Evil Fines menuju ke arah Suze. Long Chen menghentikan langkahnya. Mengenali diri sendiri dan mengenal musuh adalah kunci kemenangan dalam seratus pertempuran. Merupakan hal yang baik baginya untuk melihat kekuatan lawan terkuatnya. Sangat cepat. Ketika miriat Evil Fines turun, tombak perak di tangan Suze melesat cepat. Kecepatannya mengayunkan tombaknya membuat Long Chen merasa malu dengan inferioritasnya. Sinar cahaya perak menebas ke bawah. Di tengah sorak-sorai kerumunan, selusin miriat Evil Fines berubah menjadi bubuk dan jatuh ke bawah. Ya ampun, dia terlalu kuat. Dia benar-benar Suze. Sorak-sorai terdengar di sekelilingnya. Perlakuan yang diterimanya sangat berbeda dengan apa yang diterima Long Chen sebelumnya. Suze tidak berhenti. Ia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang turun. Ia mengacungkan tombak di tangannya dan melangkah maju. Tiba-tiba, bayangan perak bergerak melalui tanaman rambat jahat yang lebat. Tanaman rambat itu hancur oleh tombaknya. Untuk pertama kalinya, kecepatan tanaman rambat jahat yang hancur melampaui kecepatan regenerasinya. Sorak-sorai di tebing terdengar makin keras. Di mata semua orang, Suze pada dasarnya adalah seorang pahlawan. Memang, jika dia sendirian, dia bisa dengan mudah menyerbu. Dilihat dari arah dia membunuh, dia sedang membersihkan jalan bagi semua orang. Setelah seperempat jam, jalan setapak itu sudah bersih. Di bawah komando Suze, lebih dari selusin orang telah bergegas ke sana. Namun, menurut pendapat Long Chen, tujuan sebenarnya Suze seharusnya bukan ini. Setelah membersihkan jalan setapak itu beberapa saat, dia tiba-tiba memasuki terowongan yang dibuat oleh tanaman merambat itu dan menghilang. Ada sesuatu di sana. Tanpa berkata apa-apa, Long Chen mengikutinya dan juga memasuki terowongan. Kecepatan menyelam Suze sangat cepat, tetapi dia masih dalam jangkauan penglihatan Long Chen. Tujuannya adalah untuk membunuh miriat evil finesse. Long Chen segera mengerti. Jika dia mengikuti terowongan yang dibuat oleh tanaman merambat itu, dia akan dapat menemukan tubuh miriat evil finesse. Anak ini benar-benar pemberani, sama sepertiku. Long Chen tahu bahwa meskipun miriat evil finesse terlihat sangat besar, mungkin hanya ada satu tubuh dan tersembunyi di perut sembilan gunung iblis terpencil. Mengikuti jejak Suze, Long Chen memasuki perut gunung. Dengan menggunakan mata iblis pemakan rohnya, dia dapat melihat bahwa setidaknya tubuh utama miriat evil finesse tidak berada dalam jarak satu mil. Long Chen mempercepat langkahnya. Setelah beberapa langkah, Suze benar-benar menemukannya. Dia dengan cepat berbalik dan menghalangi di depan Long Chen. Setelah menemukan kekuatan Long Chen, ekspresi dinginnya sedikit meredah. Dia berkata, Mengapa kamu mengikutiku? Aku akan membunuh tubuh utama miriat evil finesse. Itu sangat berbahaya. Cepatlah pergi. Long Chen tidak ingin terlibat dengannya, jadi dia berbalik dan pergi. Dia hanya datang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dia tidak tertarik membunuh miriat evil finesse. Namun, di gua ini, Long Chen samar-samar merasa ada yang aneh. Sepertinya semakin dalam dia masuk, semakin dingin jadinya. Dingin semacam ini bukanlah dingin yang menusuk, juga bukan dingin yang membekukan. Sebaliknya, itu adalah dingin yang aneh yang langsung membekukan kedalaman jiwanya. Perasaan api ini tiba-tiba membuat Long Chen teringat pada Mo Xiaolang. Dinginnya ini. Mengapa rasanya sedikit seperti api leluhur iblis neraka sembilan? Gunung iblis terpencil sembilan, apakah itu hanya imajinasiku? Long Chen berhenti. Dia ingin masuk lagi dan melihat-lihat. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan bahwa buah suci lebih penting. Buah itu terkait dengan kehidupan Li Suanji. Sedangkan untuk api leluhur iblis sembilan neraka, dia bisa memeriksanya saat dia punya waktu di masa depan. Sangat sulit bagi orang lain untuk menemukannya dengan teknik pernapasannya. Berpikir sampai di sana, Long Chen berbalik dan pergi. Ketika dia kembali ke permukaan, banyak tanaman merambat miriat evil finesse telah tumbuh. Namun, sejumlah besar kultifator telah berhasil melewati wilayah yang dikendalikan oleh miriat evil finesse dengan bantuan Suze, menjelajah ke kedalaman. Long Chen menggunakan teknik pernapasannya dan melewati tanaman merambat itu dalam waktu yang sangat singkat. Di hadapannya ada hutan yang bahkan lebih suram. Tepat ketika Long Chen hendak maju, beberapa kultifator tiba-tiba mengelilinginya. Salah satu dari mereka berkata dengan ekspresi yang agak menyeramkan, Bocah, keluarkan harta karun yang dapat mencegah tanaman merambat jahat yang tak terhingga merasakanmu. Orang lain berkata, Jika kau mengeluarkannya, kau bisa hidup. Lagipula, kami saudara-saudara bukanlah orang jahat. Kau bisa bergabung dengan tim kami. Seperti yang kau lihat, hutan di depan ini adalah tempat berkumpulnya ras iblis yang sebenarnya. Mereka suka memburu para pejuang yang sendirian. Hanya dengan membentuk tim kau bisa bertahan hidup. Kami sudah memperlakukanmu dengan sangat baik dengan mengizinkanmu bergabung dengan kami sebagai ganti artefak Transcendent. Untuk mencegah Long Chen melarikan diri, beberapa orang mengepung Long Chen dari segala arah. Kekuatan orang-orang ini sebenarnya dianggap sangat kuat di antara 100 ribu orang. Pemimpin kelompok sebelumnya sudah berada di tingkat ke-6 alam bela diri ilahi. Tentu saja, dia hanya berada di tahap awal. Yang lainnya pada dasarnya berada di tingkat ke-5 alam bela diri ilahi. Jika kekuatan ini bersatu, mustahil untuk mengalahkannya tanpa setidaknya tiga kultifator di tingkat ke-6 alam bela diri ilahi. Long Chen hanyalah seorang pejuang di tingkat ke-3 alam bela diri ilahi. Oleh karena itu, mereka yakin bahwa Long Chen pasti tidak akan menolak undangan mereka. Yang mengejutkan mereka, Long Chen tidak setuju maupun menolak. Sebaliknya, ia langsung bergerak. Para kultifator ini masih belum sebanding dengan Long Chen. Setelah sekitar seperempat jam, mereka semua tergeletak di tanah, meratap kesakitan. Sedangkan Long Chen, dia berdiri tanpa cedera di tengah-tengah mereka. Tidak ada setitik debupun yang terlihat di tubuhnya. Seolah-olah mengalahkan orang-orang ini tidak memerlukan usaha apapun. Semua orang yang terjatuh menatap Long Chen seakan-akan mereka melihat hantu. Long Chen tidak ingin membunuh mereka. Itu hanya masalah sepele. Setelah dia masuk, dia hanya membunuh dua orang. Satu adalah Yu Hongdao, dan yang lainnya adalah Sangguannya. Setelah menyingkirkan mereka, Long Chen langsung pergi. Para kultifator yang menghalangi jalannya merangkak pergi satu demi satu. Setelah Long Chen benar-benar pergi, mereka saling memandang dengan rasa takut yang masih ada. Kakak, kakak, siapakah orang ini? Apakah kamu pernah mendengar tentang dia? Tidak, tapi aku yakin kekuatannya tidak berada di level ketiga alam bela diri ilahi. Dia seharusnya berada di puncak level ke-6 alam bela diri ilahi. Hanya seorang prajurit di level ini yang bisa mengalahkanku dengan satu gerakan. Oh, aku tidak menyangka kita akan menendang lempengan besi. Kita benar-benar bertemu seseorang yang dapat menduduki peringkat 20 teratas di antara 100 ribu kultifator. Orang seperti ini adalah orang yang dikultifasikan oleh sembilan klan super atau seorang jenius seperti Suze tadi. Tidak heran dia berani mengejar Suze tadi. Ternyata dia cukup kuat. Mereka mengagumi kekuatan Long Chen dan merasa kagum padanya. Tentu saja, yang paling mereka syukuri adalah Long Chen tidak membunuh mereka. Awalnya, mereka adalah orang-orang yang memprovokasi mereka terlebih dahulu, tetapi Long Chen tidak membunuh mereka. Ini sudah sangat baik hati. Para ahli memiliki temperamen mereka sendiri, terutama mereka yang berada di level ini. Jika itu adalah prajurit dari sembilan klan super, mereka mungkin tidak akan membiarkan mereka hidup. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa setelah Long Chen berjalan beberapa ratus meter, dia dihentikan oleh sekelompok orang lain. Ketiga orang ini jauh lebih penting daripada para kultifator sebelumnya. Long Chen pernah melihat salah satu dari mereka sebelumnya. Dia adalah murid kaisar dunia, Qin Shi, yang dia temui di Kamsangguan. Kota Naga Yanhuang, yang menguasai negara bagian tengah, merupakan keluarga yang mengalami kemunduran dengan sejarah panjang. Hingga seekor naga raksasa muncul dari langit dan bertarung dengan ribuan naga lainnya di angkasa dan memusnahkan seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Pemimpin saat ini mengorbankan darah ke surga, dan naga itu disegel dalam tubuh putranya. Delapan belas tahun kemudian, dalam upacara tahun baru Tahun Ular, pemuda yang ditakdirkan untuk hidup dan mati bersama naga itu mengeluarkan raungan keputusasaan yang tidak manusiawi. Tanah Sembilan Negara mulai bergetar. 1164. Qin Shi juga satu-satunya orang yang pernah dilihat Long Chen yang dapat menyaingi Suze. Karena dia juga salah satu lawan terpentingnya, Long Chen cukup mengkhawatirkannya. Pada saat ini, Qin Shi berdiri di tengah-tengah ketiga orang itu. Wajahnya tenang dan tanpa ekspresi, dan gaun hijau gelapnya berkibar tertiup angin. Dia sebenarnya cukup muda, dan wajahnya tampak kekanak-kanakan. Dia tidak semenarik Li Suanji, tetapi temperamennya mirip. Wanita ini memiliki aura yang tidak bisa didekati. Meskipun dia tidak mengungkapkannya dengan kata-kata, kebanggaan di tulangnya adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan para pengikut sembilan keluarga besar. Bagaimanapun, dia adalah murid dari orang terkuat di sembilan dunia bawah, dan juga seseorang yang memiliki potensi untuk menjadi orang terkuat di masa depan. Kebanggaan yang terpancar dari dirinya membuat dia membenci apapun yang dilihatnya, tetapi dia tidak menunjukkannya. Sekalipun dia tersenyum dan berbicara padamu, dia tetap beranggapan ada hirarki di antara mereka berdua. Dari matanya, Long Chen dapat memahami karakternya secara garis besar. Dia telah bepergian jauh selama bertahun-tahun dan bertemu terlalu banyak orang. Semakin banyak orang yang dia temui, semakin banyak pula pengalaman yang akan dia dapatkan. Adapun dua orang lainnya, Long Chen tidak mengenal mereka. Salah satu dari mereka tampak lembut dan anggun, dan penampilannya agak mirip dengan sangguannya. Namun, dia tidak setingkat dengan sangguannya. Keanggunan sangguan ia palsu, tetapi pria ini memang mulia dan anggun. Ini adalah temperamen unik yang tidak dapat ditiru orang lain. Pada saat ini, dialah satu-satunya yang tersenyum pada Long Chen, memberinya perasaan hangat seperti angin musim semi. Sedangkan yang satunya lagi, dia mengenakan setelan jas hitam. Matanya tajam, dan ekspresinya sombong. Seluruh tubuhnya tajam, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Sekali lihat, siapapun bisa tahu bahwa dia adalah putra tertua dari keluarga bangsawan, dan dia telah jauh melampaui teman-temannya sejak dia masih muda. Total ada tiga orang berdiri di depan Long Chen. Pada saat ini, Qin Shi dan pemuda berpakaian hitam itu tidak bergerak. Pria yang tampak seperti sangguannya melangkah maju dan berhenti di depan Long Chen. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata dengan sopan, perkenalkan diri saya. Saya Sangguan Feng, anggota salah satu dari sembilan keluarga besar, klan Sangguan. Adapun mereka berdua, mereka bahkan lebih terkenal. Misalnya, yang ini. Dia menunjuk pemuda sombong berpakaian hitam itu dan berkata, ini Zhao Yunlong, seorang ahli muda dari klan Zhao dari sembilan klan besar. Di dalam klan Zhao, setidaknya dalam seratus tahun, tidak ada yang bisa menandinginya. Dia adalah jenius nomor satu klan Zhao dalam seratus tahun. Mengenai orang ini, aku tidak perlu memperkenalkannya. Selama kamu berasal dari sembilan dunia bawah, kamu akan mengenalnya. Dia mengacu pada Qin Shi. Aku tahu, dia adalah murid kaisar dunia, kata Long Chen. Melihat ekspresi Long Chen yang tidak merendahkan atau mendominasi, Sangguan Feng merasa sangat puas. Qin Shi masih tanpa ekspresi, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Adapun Zhao Yunlong, dia memiliki senyum menghina di wajahnya. Dia menyilangkan lengannya dan mengabaikan Long Chen. Sangguan Feng yakin bahwa selama dia adalah murid muda dari sembilan dunia bawah, mereka akan terkejut dengan kombinasi ketiga orang ini. Namun, ketenangan Long Chen sebanding dengan kekuatannya. Pada saat ini, Sangguan Feng berkata sambil tersenyum, kami baru saja melihat pertarunganmu. Menurut perkiraan kami, kekuatanmu seharusnya berada di puncak level ke-6 alam bela diri ilahi. Di antara kami bertiga, Zhao Yunlong dan aku juga berada di level ini. Sedangkan untuk Nona Qin Shi, dia luar biasa dan telah memahami hukum langit dan bumi. Kekuatan kami sama. Ini juga takdir bahwa kita bisa bertemu di sini. Long Chen secara kasar mengerti apa yang dia maksud. Baru saja, dia mendengar dari sekelompok prajurit bahwa ras iblis yang sebenarnya ada di depan mereka. Itu juga bisa menjadi pos pemeriksaan terakhir dari Gunung Iblis Sembilan Dunia Bawah. Mereka yang berani melewati sini pada dasarnya berada di atas tingkat ke-6 alam bela diri ilahi. Sampai di sini, Sangguan Feng tersenyum dan berkata, Oh benar, kita sudah membicarakan ini, tapi aku masih belum tahu namamu. Long Chen berpikir sejenak. Ia tidak ingin dianggap sebagai musuh oleh para murid dari sembilan keluarga, terutama oleh Qin Shi. Oleh karena itu, ia berkata dengan tenang, Jiang Yunfan, dari keluarga Jiang di kota Dongseng, yang berada di bawah yurisdiksi keluarga Sangguan. Saya yakin Tuan Muda Sangguan tahu tentang kota Dongseng. Mendengar nama kota Dongseng, Sangguan Feng tersenyum. Dia samar-samar ingat bahwa memang ada kota berukuran sedang di wilayah hukum keluarga Sangguan. Tentu saja dia tidak tahu siapa yang tinggal di kota itu. Wilayah kekuasaan keluarga Sangguan adalah sepersembilan dari seluruh Gunung Iblis Sembilan Dunia Bawah. Begitu besarnya sehingga dia tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Namun, karena dia adalah seorang prajurit dari yurisdiksi keluarga Sangguan, itu menjadi lebih mudah. Sangguan Feng sangat puas, tetapi Zhao Yunlong tidak. Dia berteriak, Sangguan Feng, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Dia hanya murid dari keluarga kecil. Kamu tidak perlu membuang-buang tenaga. Matanya penuh dengan penghinaan. Dia sama sekali tidak menganggap serius Longchen. Setelah mendengar tentang latar belakang keluarga Longchen, dia menjadi semakin tidak tertarik. Sungguh mengagumkan bagi seorang ahli dari keluarga kecil untuk mencapai tingkat seperti itu. Namun, ia tidak memiliki warisan dari klan besar. Di masa depan, Sangguan Feng dan Zhao Yunlong pasti akan meninggalkan Longchen jauh di belakang di bawah asuhan klan mereka. Sangguan Feng sedikit marah, tetapi ia tidak melakukan apapun. Dia bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Zhao Yunlong. Dia berkata kepada Longchen, sebenarnya, saudara Jiang mungkin sudah menebak niatku. Para Daemon yang tinggal di sini adalah klan Poison Sado. Mereka memiliki garis keturunan dari klan Serigala dan klan Kelelawar. Mereka tidak hanya sangat cepat, serangan mereka juga ganas, dan mereka juga sangat beracun. Para Daemon tidak dapat dibandingkan dengan binatang buas biasa. Kehebatan pertempuran mereka sangat mengejutkan, dan mereka sering dapat membunuh para kultifator yang lebih kuat dari mereka. Sembilan klan kita telah memenjarakan klan Poison Sado di Gunung Iblis Sembilan Dunia bawah selama beberapa puluh ribu tahun. Kebencian klan Poison Sado terhadap kita manusia sudah dapat digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Persaingan untuk mendapatkan buah suci yang terjadi setiap 500 tahun sekali adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk membalas dendam, terutama terhadap para jenius muda dari sembilan klan. Misalnya, jika kita bergerak sendiri dan dikelilingi oleh mereka, hidup kita mungkin benar-benar dalam bahaya. Bagaimanapun, mereka adalah sekelompok orang gila yang ganas. Sangguan Feng dan yang lainnya kebetulan menyaksikan pertarungan Long Chen sebelumnya. Mereka memperkirakan bahwa Long Chen berada di puncak lapisan ke-6 alam bela diri ilahi. Mereka kebetulan bertemu dengannya, jadi Sangguan Feng menyarankan agar Long Chen bergabung dengan kelompok mereka. Paling tidak, satu orang lagi akan lebih melindungi. Dengan itu, Sangguan Feng menatap Long Chen dengan penuh harap. Long Chen sebenarnya sedang mempertimbangkan untung ruginya. Jika memang seperti yang mereka katakan, semakin berbakat klan Poison Sado, semakin besar keinginan mereka untuk membunuh mereka. Jika Long Chen benar-benar bertemu dengan para ahli dari klan Poison Sado, mustahil baginya untuk mati, tetapi pasti akan terjadi pertempuran sengit. Itu bahkan mungkin memengaruhi persaingan untuk mendapatkan buah suci. Tentu saja, jika dia maju sendiri, dia akan dapat bergerak cepat. Dia akan dapat mencapai lokasi buah sein lebih cepat. Namun, Long Chen menemukan bahwa kerugian terbesarnya adalah dia tidak tahu apa-apa tentang Gunung Iblis 9 kegelapan. Li Suanji juga tidak tahu banyak, sementara murid seperti Sangguan ia bahkan tahu tentang garis keturunan klan bayangan racun. Dia mungkin tahu lebih banyak tentang pohon orang suci di masa depan. Mengenai kapan buah orang suci akan matang, Long Chen sama sekali tidak tahu. Terlebih lagi, bahkan Qin Shi tidak terburu-buru. Suze bahkan langsung pergi ke bawah tanah untuk membunuh miriat Ivelfin, jadi Long Chen tidak perlu terburu-buru. Orang pertama yang datang tidak akan bisa mendapatkan buah sein. Jika dia tinggal bersama orang-orang ini, dia mungkin bisa memperoleh informasi yang lebih berguna. Setelah mempertimbangkan untung dan ruginya, Long Chen sudah mengambil keputusan. Selain itu, Qin Shi, Sangguan Feng, dan Zhao Yunlong semuanya adalah para jenius puncak dari Nine Darkest Demon Domain. Mereka semua adalah orang-orang yang berstatus dan sangat menghargai diri mereka sendiri. Bahkan Sangguan Feng adalah orang yang sangat sombong. Jika Long Chen menolak undangan mereka, itu akan menjadi tamparan di wajah. Alhasil, Long Chen pun mengambil keputusan. Ia tersenyum dan berkata, karena Anda telah mengundang saya dengan hangat, tentu saja saya akan senang bergabung dengan Anda. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Itu sudah cukup. Sangguan Feng pun tersenyum saat mendengar jawaban Long Chen. Ia menepuk bahu Long Chen dengan lembut dan berkata, kalau begitu mulai sekarang, kita adalah kawan yang akan berjuang bersama. Kau bukan anggota dari sembilan klan besar, jadi mungkin kau tidak punya cukup informasi. Jika kau punya pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya padaku. Terima kasih. Long Chen mengangguk. Mereka berjalan bersama dengan gembira, tetapi Qin Shi tetap tanpa ekspresi. Setelah memastikan hal itu, dia langsung berbalik dan berjalan di depan. Zhao Yunlong juga mendengus dingin dan berjalan pergi. Jelas, dia agak tidak senang bahwa Sangguan Feng memperlakukan murid dari klan kecil dengan sangat sopan. Di matanya, Sangguan Feng telah menurunkan status sembilan klan besar. Tidak peduli apapun, mereka akhirnya berangkat. Baru sekarang Long Chen dengan hati-hati memeriksa hutan yang sunyi itu. Dibandingkan dengan hutan sebelumnya, hutan ini tidak memiliki bau busuk dari binatang buas yang beracun. Namun, hutan itu sangat suram dan dipenuhi dengan aura yang muram. Bahkan daun-daun beberapa pohon tampak tajam. Kelompok itu maju tanpa mengatakan apapun. Long Chen dan Sangguan Feng berjalan di belakang, menggunakan mata iblis pemakan roh mereka untuk mengamati sekeliling. Jika yang disebut suku bayangan racun datang, dia pasti akan menjadi orang pertama yang menemukan mereka. Hutan ini tampaknya mengarah ke puncak gunung iblis sembilan dunia bawah, tempat pohon suci berada. Suku bayangan racun mungkin muncul di sepanjang jalan, jadi kita tidak bisa mengendur. Seharusnya ada sekitar 3.000 anggota suku bayangan racun, tidak termasuk yang tua, yang lemah, wanita, dan anak-anak. Begitu mereka mencapai usia dewasa, kekuatan mereka biasanya berada di tingkat kelima alam ilahi. Menurut ras iblis, mereka disebut Dewa Daemon tingkat kelima. Namun, sebagian dari mereka dapat mencapai tingkat ke-6, atau bahkan tingkat ke-7. Mereka sangat merepotkan, dan mungkin ada ahli yang bahkan tidak bisa kita tangani. Untungnya, ada cukup banyak orang di hutan ini, jadi suku bayangan racun harus membagi perhatian mereka. Sangguan Feng menjelaskan kepada Long Chen dengan suara rendah saat mereka maju. Mengapa kau menempatkan ras iblis di tempat ini? Long Chen bertanya. Sangguan Feng tersenyum. Kau masih belum tahu. Tentu saja untuk melatih murid-murid yang lebih muda. Dunia iblis yin agung kita selalu berselisih dengan wilayah kekaisaran yang sunyi, dan kita memiliki beberapa konflik dengan mereka. Sangat mungkin kita akan melawan ras iblis di masa depan. 1165 Setelah jeda sebentar, Sangguan Feng melanjutkan, oleh karena itu, bertarung melawan para daemon adalah ujian yang harus dicoba dalam proses pertumbuhan. Alih-alih menyebutnya pertarungan untuk mendapatkan buah suci, ini lebih seperti ujian bagi semua kultifator muda. Bagi orang-orang ini, satu perjalanan ke pegunungan iblis 9 kegelapan akan bermanfaat bagi mereka selama sisa hidup mereka. Long Chen akhirnya mengerti bahwa jajaran atas wilayah iblis 9 kegelapan cukup kejam. Mereka akan langsung membiarkan murid-murid mereka mengalami pertempuran yang sebenarnya dan bertahan hidup dari klan bayangan racun. Itu memang akan sangat membantu setiap kultifator di masa depan. Mentalitas dan tekad seorang kultifator merupakan kecakapan bertarung. Keduanya sangat penting untuk menjadi ahli di masa depan. Dalam aspek ini, Long Chen adalah yang paling menonjol. Ini adalah ujian berskala besar, seperti ujian di 3000 Aula Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Ujian di Istana Kaisar Bela Diri Sejati adalah semacam misi, sementara wilayah iblis 9 kegelapan mengumpulkan semua orang. Yang terakhir adalah kompetisi langsung, jadi akan lebih sulit, tetapi efeknya mungkin akan lebih baik. Selama mereka melewati hutan ini, mereka akan dapat mencapai tempat pohon suci berada. Mungkin semua orang telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk melakukan serangan terakhir. Long Chen mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada sangguan Feng sebelum melanjutkan perjalanannya dalam diam. Kabut terus menyelimuti hutan, tetapi aura pembunuh di udara menjadi semakin kuat. Long Chen tiba-tiba menemukan bahwa bunga-bunga merah yang mempesona mulai muncul di semak-semak di bawah pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya. Setelah diperiksa lebih dekat, bunga-bunga itu sebenarnya adalah mawar merah terang. Mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, mawar merah darah itu tampak ada di mana-mana. Bunga-bunga itu aneh dan berdarah, dan ada di mana-mana. Mawar merah darah itu agak menarik perhatian di hutan kelabu yang suram. Jika dilihat lebih dekat, mawar itu sebenarnya meneteskan darah. Tentu saja, ini bukan darah sungguhan, melainkan cairan merah darah yang dikeluarkan oleh mawar merah darah. Suasana di sekitarnya tampak semakin mengerikan setelah mawar merah darah itu muncul. Terdengar suara gemerisik samar, yang terasa dingin. Mawar berdarah telah muncul. Mulai sekarang, tempat ini adalah wilayah klan bayangan racun. Semuanya, berhati-hatilah. Suara kinsi tiba-tiba terdengar dari depan. Itu adalah pertama kalinya dia berbicara, dan nadanya sangat dingin. Berjalan melalui hutan mawar berwarna darah ini merupakan perasaan yang cukup menakutkan. Setelah berjalan sekitar setengah kilometer, Long Chen terkejut. Ada bau darah di depannya. Tampaknya ras bayangan racun telah muncul di sini. Saat mereka terus maju, bau darah semakin kuat dan kuat. Seperti yang diharapkan, mereka segera menemukan lebih dari sepuluh mayat tergeletak di tanah. Tubuh mereka berlumuran darah dan telah kehilangan semua tanda-tanda kehidupan. Selain bau darah, ada juga bau tengik. Dilihat dari mayat mereka yang gelap, mereka seharusnya telah diracuni. Mata korban masih menunjukkan ekspresi ngeri, tetapi otak mereka telah dilubangi. Jelas, sebelum mereka meninggal, mereka telah mengalami proses yang sangat mengerikan. Berdasarkan keadaan kematian mereka, orang-orang ini jelas telah dibunuh oleh ras bayangan racun. Mengalihkan pandangannya dari mayat-mayat itu, dia melihat sebuah prasasti batu kuno di depannya. Aura pembunuh terpancar dari prasasti batu itu. Di prasasti itu, ada beberapa kata yang ditulis dengan kaligrafi tebal dan mencolok. Bunyinya, tanah yang hancur dari umat manusia. Kebencian yang dimiliki ras bayangan racun terhadap manusia dapat dilihat dari kata-kata berdarah itu. Jelas, mereka telah diperlakukan tidak adil di sini. Mereka telah dibesarkan di sini oleh manusia sebagai alat untuk melatih generasi muda tanpa martabat apapun. Mereka memang alat, jadi tidak heran mengapa ras bayangan racun bertindak begitu gila. Kalian semua melihatnya, kan? Hati-hati, kata Sangguan Feng. Dia berjalan melewati mayat-mayat itu tanpa emosi dan terus berjalan. Mereka semua adalah anggota generasi muda yang luar biasa, jadi mereka jelas tidak akan terpengaruh oleh mayat-mayat ini. Saat mereka terus berjalan, Longchen terus berbicara dengan Sangguan Feng dengan lembut. Dia ingin mempelajari beberapa informasi tentang buah suci dari Sangguan Feng, tetapi Sangguan Feng menutup mulutnya begitu buah itu disebutkan. Dia tidak mau mengatakan apapun lagi. Longchen hanya tahu bahwa buah suci tidak akan matang dalam waktu singkat. Setidaknya, buah itu tidak akan matang sebelum Sangguan Feng mencapai pohon orang suci. Ini adalah rahasia. Sangguan Feng tidak menganggap serius Longchen, jadi dia jelas tidak akan memberitahu Longchen tentang hal itu. Li Suanji tetap memejamkan matanya di alam void. Dia tidak bergerak sama sekali. Aku sudah mengarangnya. Aku akan berada di sini setidaknya selama sehari. Tunggu sebentar, bisik Longchen di telinganya. Iya, dia menggunakan suara yang agak sengau untuk memberitahu Longchen bahwa dia masih hidup. Hati Longchen menjadi sangat berat saat melihatnya seperti itu. Selama pertarungan memperebutkan buah suci, semua orang adalah musuhnya. Bahkan orang-orang sebelum dia pun tidak terkecuali. Longchen menolak untuk percaya bahwa mereka tidak memiliki niat buruk terhadap satu sama lain. Akibatnya, dia waspada terhadap orang-orang di sampingnya. Sekitar dua atau tiga kilometer kemudian, Longchen tiba-tiba tersentak. Dia mengangkat kepalanya dan jelas, ada makhluk hidup di depannya. Makhluk itu telah menerobos jangkauan mata pemakan rohnya. Makhluk itu begitu cepat sehingga pada dasarnya berada pada level yang sama dengan puncak lapisan ke-6 alam bela diri ilahi. Sangguan Feng pernah berkata sebelumnya bahwa suku bayangan racun memiliki garis keturunan dari klan Serigala dan klan Kelelawar. Klan Serigala menganugerahkan kecepatan, sedangkan klan Kelelawar menganugerahkan racun. Orang ini jelas berasal dari suku bayangan racun. Suku Poison Shadow mungkin tidak datang untuk kelompok Longchen. Namun, setelah mencium bau manusia, mereka mengubah arah dan segera menuju ke arah Longchen. Tingkah laku Longchen membuat Sangguan Feng agak ragu. Dia bertanya dengan tergesa-gesa, ada apa? Begitu dia mengatakan itu, Sangguan Feng juga mendengar suara mengerikan dari sesuatu yang merobek udara. Pada saat itu, dia dan Longchen berjalan ke samping. Dia adalah orang yang paling dekat dengan suku Poison Shadow. Qin Shi dan Zhao Yunlong juga merasakan keberadaan suku Poison Shadow. Meskipun mereka jenius, ini adalah pertama kalinya mereka melihat anggota klan iblis. Keduanya sedikit gugup, jadi mereka bergabung dengan Sangguan Feng. Namun, ketika mereka menemukan bahwa hanya ada satu orang yang datang, mereka menghela nafas lega dan memperlihatkan senyum santai di wajah mereka. Aku akan mengurusnya, kata Sangguan Feng, yang paling dekat dengan suku bayangan racun. Mereka semua adalah prajurit dengan status tinggi. Tentu saja, mereka tidak ingin mengepung suku Poison Shadow yang lemah. Karena Sangguan Feng telah berbicara lebih dulu, dua lainnya mundur. Mereka tidak keberatan. Adapun Long Chen, tidak seorang pun meminta pendapatnya. Pada saat itu, hembusan angin bertiup kencang. Sesosok muncul di depan kelompok Long Chen. Dia segera bergerak. Namun, dalam sekejap, Long Chen melihat dengan jelas penampilan orang itu. Pria itu kurus, tingginya sekitar satu meter. Tubuhnya ramping dan kulitnya kecoklatan. Dia tampak seperti baja, keras, dan penuh kekuatan. Kepalanya agak panjang dan sempit, dan matanya tajam seperti mata binatang buas. Seluruh tubuhnya diselimuti aura iblis yang tebal. Yang paling jelas adalah dia memiliki sepasang sayap kelelawar yang kuat di punggungnya. Sayap itu seperti dua bila besar yang berdiri di punggungnya. Tangannya berubah menjadi cakar. Anggota suku Poison Shadow menyerang sangguan Feng yang berada di garis depan. Meskipun ras monster dapat berubah menjadi manusia, mereka tidak memiliki kekuatan tempur puncak setelah itu. Secara umum, mereka akan memiliki dua bentuk pertempuran. Salah satunya mirip dengan Beast Warrior, yang merupakan bentuk yang digunakan anggota suku Poison Shadow ini. Dalam bentuk ini, mereka memiliki kecepatan super dan keunggulan fisik tertentu. Perlu diketahui bahwa ras monster sangat mengerikan dalam hal kekuatan fisik. Anggota suku Poison Shadow ini hanya dewa peri kelas 5, tetapi ia memiliki tubuh fisik yang setara dengan keterampilan pertempuran pemurnian tubuh ilahi kelas 6. Jika ia adalah dewa peri kelas 6, ia akan hampir sekuat longchen. Wujud lainnya, tentu saja, adalah wujud monster Beast yang lengkap. Wujud ini memiliki kekuatan serangan dan tubuh fisik yang paling mengerikan, tetapi tingkat fleksibilitasnya akan sedikit berkurang. Terlepas dari itu, itu masih merupakan wujud terkuat dari ras monster. Saat itu, siaolang berada dalam kondisi terkuatnya ketika ia berubah wujud menjadi serigalam monster pemakan matahari. Sangguan Feng tidak mengatakan apa-apa dan mulai bertarung dengan anggota suku bayangan racun ini. Jelas, anggota suku Poison Shadow telah meremehkan kekuatan longchen dan yang lainnya. Dia hanyalah anggota biasa dari suku Poison Shadow. Dia baru saja mencapai usia dewasa dan merupakan dewa peri kelas 5. Paling-paling, dia hanya bisa berhadapan dengan seorang prajurit yang baru saja memasuki alam bela diri ilahi kelas 6. Bagaimanapun, para prajurit ini masih muda, kurang pengalaman tempur, dan kurang kekuatan mental. Namun, dia tentu saja bukan tandingan seorang ahli bela diri tingkat atas seperti Sangguan Feng. Sangguan Feng telah mengembangkan beberapa teknik pertempuran keterampilan ilahi tingkat 7. Sekarang setelah dia menggunakannya, dia mampu menekan anggota ras bayangan racun. Namun, yang membuat longchen sedikit terkejut adalah dia tidak menemukan rasa takut pada anggota suku Poison Sado ini. Dia hanya menatap kematian dengan tenang. Serangannya sangat gila, dan matanya benar-benar merah. Saat menyerang, dia sama sekali tidak bertahan. Setiap gerakannya sangat kejam. Untuk sesaat, dia benar-benar menekan Sangguan Feng. Namun, Sangguan Feng dengan cepat bereaksi dan kembali unggul. Anggota suku Poison Sado itu menjerit melengking. Melihat Sangguan Feng dan longchen membantunya, dia tahu bahwa dia telah tepat sasaran hari ini. Jika dia terus bertahan, dia hanya akan mati sia-sia di sini. Jadi, setelah bertarung beberapa saat, dia menggunakan jurus untuk memaksa Sangguan Feng mundur, lalu melarikan diri dengan cepat. Kalian tunggu di sini sebentar. Aku akan segera kembali. Sangguan Feng dengan tenang mengejarnya. Di belakangnya, Zhao Yunlong tersenyum meremehkan dan berkata, Sangguan Feng semakin memburuk. Jika itu aku, aku pasti akan membunuh makhluk ini dalam beberapa gerakan. Aku tidak perlu menghabiskan begitu banyak tenaga. Sayangnya, tidak seorang pun memperhatikannya. Qin Shi mengabaikannya, jadi Zhao Yunlong menerimanya. Dia tidak menyangka bahwa Longchen juga akan mengabaikannya. Zhao Yunlong menatap Longchen, mengepalkan tinjunya, dan berkata kepada Longchen, apa yang kamu lihat? Percaya atau tidak, aku akan menghancurkan keluargamu di kota Dongsheng. 1166. Hidup atau matinya tidak ada hubungannya dengan Longchen. Selain itu, Sangguan Feng tidak terlalu jauh dari kelompok Longchen. Hanya dalam beberapa li, dia telah menyusul suku bayangan racun. Namun, keberuntungannya tidak sebaik kali ini. Bagaimanapun juga, Sangguan Feng adalah jenius terkuat di klan Sangguan dalam kurun waktu 100 tahun. Basis kultifasinya hampir sama dengan Cu Tiange, tetapi ia tidak memiliki pedang langit cerah milik Cu Tiange, jadi ia masih merupakan lawan yang langka. Tanpa disadari, Longchen telah menjadi ahli sejati yang dapat berdiri bahu-membahu dengan Cu Tiange. Mulai sekarang, dia tidak perlu lagi memorbankan darahnya untuk melawan Cu Tiange. Dia selalu menjadi lebih kuat. Sekitar 15 menit kemudian, Sangguan Feng kembali tanpa luka apapun. Dia tersenyum gembira, dan begitu dia kembali, dia berkata kepada orang banyak, setelah aku menaklukkan orang itu, aku menggunakan teknik rahasia klan Sangguan untuk menginterogasinya. Coba tebak berita mengejutkan apa yang telah aku peroleh darinya. Kata-katanya telah menggelitik minat Zhao Yunlong. Dia buru-buru berkata, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, jangan bertele-tele. Sangguan Feng terkeke, lalu berjalan ke tengah kerumunan dan berkata dengan misterius, suku bayangan racun telah meninggalkan sarang mereka. Hanya orang tua, lemah, wanita, dan anak-anak yang tersisa di sarang mereka. Berbicara sampai di sini, mata Zhao Yunlong berbinar, maksudmu, kau tahu jalan menuju sarang mereka. Setiap kali gunung sembilan iblis terpencil terbuka, suku bayangan racun akan membunuh sejumlah besar prajurit dan mendapatkan kekayaan mereka. Aku yakin ada banyak kekayaan di sarang mereka. Meskipun Qin Shi tidak mengatakan apa-apa, matanya menunjukkan bahwa dia juga sangat tertarik dengan sarang suku bayangan racun. Sangguan Feng tersenyum meremehkan dan berkata, seorang jenius dari klan Zhao seharusnya tidak tertarik dengan kekayaan ini. Tentu saja, aku tahu apa yang salah dengan sarang mereka, dan aku juga tahu bahwa mereka telah mengumpulkan sesuatu yang sangat berharga di sarang mereka. Jika Sangguan Feng saja mengatakan itu adalah benda yang sangat berharga, maka benda itu pasti sangat berharga. Sangguan Feng, aku tahu mengapa suku bayangan racun itu bisa lolos darimu. Pasti karena kau membiarkannya pergi, lalu kemenemukan tempat untuk mendapatkan informasi darinya, kan? Zhao Yunlong tampak tersadar. Kemudian, ia melanjutkan, katakan yang sebenarnya. Apa sebenarnya yang ada di sarang mereka? Sebelum Sangguan Feng sempat berkata apa-apa, Kinxi menyela, Sangguan Feng, berdasarkan kepribadianmu, bukankah seharusnya kamu menyimpan semua hal baik itu untuk dirimu sendiri? Mengapa kamu kembali dan memberitahu kami bahwa kamu ingin membaginya dengan kami? Dia tidak sembrono seperti Zhao Yunlong. Dia masih skeptis tentang masalah ini. Sangguan Feng berkata terus terang, awalnya, aku berencana untuk mengambil semuanya sendiri, tetapi terlalu jauh dari sini. Pasti akan ada banyak anggota suku bayangan racun di jalan. Aku tidak bisa mengambil semuanya sendiri. Lagi pula, kita sekarang adalah tim. Jika ada sesuatu yang baik, kita harus membaginya, kan? Di akhir kalimatnya, dia tertawa. Saya khawatir bagian pertama itu benar. Kinxi sama sekali tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia menatapnya dengan dingin dan berkata. Namun, jika mereka berada di posisi Sangguan Feng, mereka akan melakukan hal yang sama. Jelas bahwa Sangguan Feng meminta bantuan mereka karena dia tidak dapat menerima hal ini. Dari awal hingga akhir, mereka tidak meminta pendapat Long Chen, seolah-olah mereka telah melupakan Long Chen. Pada saat ini, Sangguan Feng telah membuat mereka dalam ketegangan. Sebuah cahaya aneh melintas di matanya. Dia mengangkat bahu dan berkata, hal itu, kalian pasti tidak akan memikirkannya. Itu adalah Thunderheart yang dapat membentuk teknik pemurnian tubuh tingkat 9 jika diintegrasikan ke dalam tubuh seseorang. Jantung guntur. Mendengar nama ini, wajah Zhao Yunlong menjadi fanatik dan serakah. Ekspresi Kinxi juga menegang. Dia bertanya dengan tidak percaya, apakah kamu yakin itu Thunderheart? Tentu saja. Sangguan Feng mengangguk. Dia tidak melihat ada kekurangannya. Hanya satu orang yang memiliki senyum aneh di wajahnya. Melihat ekspresi mereka bertiga, dia bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan Long Chen jika dia memberitahu mereka bahwa dia memiliki Thunderheart di Grid Virtual Realm. Long Chen menduga, seharusnya tidak ada terlalu banyak benda seperti hati guntur di Gunung Setan Sembilan Hantu. Apa yang dikatakan Sangguan Feng benar? Dia masih belum bisa membuat kesimpulan tentang hal ini. Mereka tidak terburu-buru tentang buah Sein. Mereka yakin bahwa butuh waktu untuk buah itu matang, jadi Long Chen juga tidak terburu-buru. Aku sudah memutuskan untuk pergi ke sarang mereka untuk melihat-lihat. Bagaimana menurut kalian berdua? Jika kalian tidak punya keberanian, aku harus pergi sendiri. Sangguan Feng menatap mereka berdua dengan acuh-ta'acuh, menunggu jawaban Qin Shi dan Zhao Yunlong. Adapun Long Chen, yang berdiri di samping, dia pada dasarnya diabaikan. Tentu saja kami akan pergi. Bukankah akan sangat rugi jika kamu, Sangguan Feng, mendapatkan benda yang sangat hebat itu sendirian. Zhao Yunlong berkata tanpa ragu. Nona Qin Shi, bagaimana dengan Anda? Sangguan Feng bertanya dengan lembut dan elegan. Aku akan pergi. Qin Shi tidak ragu-ragu. Bahkan dia sangat tertarik pada sesuatu seperti Thunderheart. Ketiganya sudah memutuskan. Tepat saat mereka hendak berdiri, Sangguan Feng tiba-tiba teringat Long Chen. Ia berkata dengan tergesa-gesa, Saudara Jiang, maafkan aku karena melupakanmu. Kita akan pergi ke sarang klan Poison Shadow. Kau mau ikut? Sebelum Long Chen sempat menjawab, Zhao Yunlong berkata, Saudara Sangguan, hanya ada satu Thunderheart. Kita bertiga saja tidak akan cukup. Bukankah ini hanya menambah? Sebelum Zhao Yunlong sempat menyelesaikan ucapannya, Long Chen tiba-tiba tersenyum dan berkata, Karena kita sudah di sini, kita jelas harus pergi. Kau benar, hanya ada satu Thunderheart, dan bahkan tiga orang pun tidak akan cukup. Jadi, apa salahnya menambahkan satu orang lagi? Kita akan bekerja sama dalam perjalanan ke sana. Ketika saatnya tiba, mungkin terserah pada kemampuan masing-masing orang untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan Thunderheart. Perkataan Long Chen telah berhasil menggugah pikiran tersembunyi di hati setiap orang. Semua orang paham betul bahwa jika Thunderbolt Core ditempatkan di depan mereka, tidak ada yang akan berkompromi. Ketika saatnya tiba, tim beranggotakan empat orang itu pasti akan bubar dan memasuki keadaan kacau. Mereka sekarang adalah kawan, tetapi ketika saatnya tiba, mereka akan menjadi musuh. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang mau menyerah pada sesuatu seperti Thunderheart. Namun, tidak mudah untuk mengatakan banyak hal tentang masalah ini. Tidak apa-apa selama semua orang mengetahuinya. Zhao Yunlong menatap Long Chen dengan dingin dan berkata, jika saatnya tiba, orang pertama yang akan kubunuh adalah kamu, si tukang bicara itu. Setelah mengatakan itu, dia membiarkan Sangguan Feng memimpin jalan. Mereka berempat tidak mengatakan apa-apa lagi dan mulai mengikuti Sangguan Feng dengan kecepatan penuh. Long Chen berlari di belakang. Dalam hal kecepatan, dia bahkan lebih cepat dari Qin Shi. Saat ini, kecepatannya tidak berbeda dengan berjalan-jalan. Mungkin ada dua Thunderheart. Jika Sangguan ia tahu tentang benda berharga seperti itu, dia akan benar-benar kembali dan memberi tahu semua orang, dan membiarkan semua orang pergi ke tempat itu untuk bertanding. Jika dia tidak bisa mendapatkan Thunderheart, tidak akan ada manfaatnya sama sekali. Pikiran Long Chen terpacu, dan dia dapat memahami secara garis besar rencana jahat apa yang sedang Sangguan Feng mainkan dalam kepalanya. Saat semua orang terus bergerak maju, mereka masuk semakin dalam ke dalam hutan. Mawar merah di hutan menjadi semakin indah, dan aura keras menjadi semakin menakutkan. Seolah-olah ada niat membunuh di segala arah. Demi Thunderheart, kecepatan semua orang menjadi semakin cepat. Mereka tidak lagi peduli berapa banyak anggota Poison Shadow Clan yang akan mereka tarik. Klan bayangan racun aktif di hutan ini, dan sejumlah besar prajurit telah tewas di tangan mereka. Faktanya, untuk dapat melewati lautan kabut, dan kemudian melalui hutan binatang beracun, serta tempat di mana tanaman merambat jahat segudang berada, sudah sangat sulit. Pada dasarnya, tidak banyak orang yang dapat mencapai titik ini. Sepanjang perjalanan, Long Chen dan yang lainnya bertemu dengan dua tim seniman bela diri. Ada korban di tim mereka, dan wajah semua orang tidak terlalu bagus. Jelas bahwa pertempuran yang mereka alami sangat tragis. Klan bayangan racun jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Yang terpenting, jika sebuah tim ditemukan dan beberapa anggota klan bayangan racun mencoba melarikan diri dalam waktu singkat, mereka akan menarik sejumlah besar rekan mereka sampai mereka semua terbunuh. Saat kelompok Long Chen yang beranggotakan empat orang maju, mereka menghadapi beberapa gelombang anggota klan bayangan racun. Jumlah tertinggi yang mereka hadapi adalah lima. Namun, mereka tidak kuat. Masing-masing dari mereka berhadapan dengan satu anggota klan bayangan racun sementara Kinsi berhadapan dengan dua anggota klan bayangan racun. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk membunuh lawan-lawan mereka. Tidak seorang pun berhasil lolos. Klan iblis dari klan bayangan racun sangat dingin, dan mereka tidak menunjukkan sedikitpun belas kasihan. Mereka tidak hanya memiliki kondisi pertempuran yang mirip dengan prajurit binatang buas, tetapi mereka juga jauh lebih kuat ketika mereka menunjukkan wujud asli mereka. Longchen dapat dianggap telah menyaksikan kekuatan sejati klan iblis. Di antara anggota klan iblis dan prajurit pedang dengan level yang sama, anggota klan iblis tidak akan lebih lemah dari prajurit pedang, tetapi seorang kultifator bela diri murni akan sedikit dirugikan. Dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu. Zhao Yunlong menjadi agak tidak sabar. Dia berseru, Sangguan Feng, seberapa jauh lagi? Tidak perlu terburu-buru. Kita akan tiba dalam waktu kurang dari satu jam, jawab Sangguan Feng dengan santai. Zhao Yunlong mengangkat kepalanya. Dia samar-samar bisa melihat Mo Yue di antara rantai petir. Ketika dia melihat posisi Mo Yue, dia berkata dengan agak tidak sabar, jika aku tidak bisa mencapai puncak sebelum buah suci matang, aku akan membuatmu merangkak menuruni gunung. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukan itu? Sangguan Feng memutar matanya dan berkata dengan nada meremehkan. Sepertinya kamu mencari pukulan. Zhao Yunlong berhenti dan menatap Sangguan Feng dengan tatapan tajam. Hanya dengan beberapa patah kata, ketegangan di antara mereka berdua meningkat. Selama kurun waktu ini, Long Chen selalu berada di belakang. Pada dasarnya, bahkan jika klan bayangan racun muncul, itu bukanlah gilirannya untuk bertarung. Dia tampaknya telah diabaikan oleh tiga orang lainnya. Awalnya, Long Chen khawatir mereka tidak akan bisa tiba tepat waktu agar buah sein matang. Untungnya, jalan mereka berkelok-kelok, tetapi masih mengarah ke puncak. Tepat saat Sangguan Feng dan Zhao Yunlong sedang bertengkar, teknik mata jiwa Long Chen telah menangkap cukup banyak orang. Dia sedikit khawatir. Ini mungkin serangan paling mengerikan yang pernah mereka hadapi dari ras iblis. Sepertinya keberadaan mereka telah diketahui oleh beberapa ras iblis. 1167 Sepanjang perjalanan, mereka telah meninggalkan banyak mayat klan bayangan racun. Dari sini, dapat dilihat bahwa para penyusup tahu bahwa orang-orang ini luar biasa kuat. Long Chen menoleh dan segera melihat sejumlah bayangan mendekat dari kejauhan. Mereka dengan cepat menggeser tubuh mereka di hutan berwarna merah darah. Bayangan-bayangan itu dengan cepat turun di sekitar Long Chen dan yang lainnya, mengelilingi mereka sepenuhnya. Total ada tujuh atau delapan orang, semuanya adalah ahli dari klan bayangan racun. Wajah semua orang berubah ketika mereka menghadapi serangan mendadak seperti itu. Sangguan Feng berhenti bertengkar dengan Zhao Yunlong dan segera berkumpul dengan Qin Shi dan dua orang lainnya. Long Chen melihat sekeliling. Anggota klan bayangan racun ini pada dasarnya adalah iblis abadi tingkat 6. Bahkan tidak ada iblis abadi tingkat 5. Di antara iblis abadi tingkat 6, ada juga yang lemah dan kuat. Yang terkuat bisa langsung membunuh yang terlemah, seperti halnya tingkat ke-6 alam bela diri ilahi. Di antara delapan iblis abadi tingkat 6 yang hadir, dua di antaranya setara dengan tingkat ke-6 alam bela diri ilahi, yang merupakan tingkat yang sama dengan orang lain. Namun, kekuatan tempur klan iblis terkadang luar biasa kuat. Bahkan Qin Shi tidak berani bertindak gegabuh dalam menghadapi iblis abadi kelas 6 yang kuat. Di mata para dewa iblis ini, Long Chen melihat kebencian yang mengerikan. Setiap dewa iblis terbakar dengan api kemarahan. Mereka mengepalkan cakar mereka erat-erat, membuat suara-suara yang mengerikan. Dua pemimpin berpakaian berbeda dari yang lain. Mereka berdiri bersama dan tampak seperti sepasang saudara. Pada saat ini, mereka mengamati kerumunan dan tersenyum yang membuat rambut orang-orang berdiri tegak. Salah satu dari mereka menggertakkan giginya dan berkata dengan dingin, Aku tidak menyangka keberuntungan kita begitu baik. Kalian berempat pastilah pejuang jenius dari sembilan klan besar teratas. Sembilan klan besar berhutang banyak pada suku bayangan racun kita. Hari ini, kami para saudara akan memberikan klanmu hadiah besar. Hanya denganmu. Tunggu sampai aku menghajarmu. Mari kita lihat apakah kamu masih berani mengatakan hal-hal besar seperti itu. Zhao Yunlong mendengus dingin. Setelah selesai berbicara, pemimpin klan bayangan racun menatapnya dengan tatapan muram dan berkata, Kakak, serahkan tanduk manusia ini padaku. Orang di sebelahnya pada dasarnya tampak sama dengannya. Dia melihat sekeliling dan menatap Kinsi. Kinsi memiliki aura yang membuatnya merasa takut. Jika ahli seperti itu terbunuh, alam iblis sembilan ketenangan akan menderita kerugian besar, dan pembalasan suku bayangan racun akan terbalaskan. Memikirkan pembalasan sukunya, dia mengatupkan giginya yang tajam dan berkata, Aku akan berurusan dengan wanita ini. Kalian semua, lakukan yang terbaik. Bunuh yang lain sesegera mungkin, lalu datang dan bantu aku. Mereka tahu bahwa Kinsi adalah yang terkuat di antara mereka. Sedangkan Long Chen, dia tidak pernah menarik perhatian mereka. Dalam waktu yang sangat singkat, mereka telah membagi lawan mereka. Dua orang terkuat di antara mereka akan berhadapan dengan Zhao Yunlong dan Kinsi. Sedangkan untuk enam orang lainnya, salah satu dari mereka akan berhadapan dengan Long Chen, dan yang lainnya akan berhadapan dengan Zhao Yunlong bersama dengan pemimpin mereka. Sedangkan untuk empat orang lainnya, mereka semua mengejar Sangguan Feng. Menurut pendapat mereka, manusia biasa di tingkat ketiga alam bela diri ilahi dapat dengan mudah ditangani oleh iblis abadi tingkat enam dalam hitungan menit. Pada saat ini, pertempuran yang kacau akan segera terjadi. Pemimpin suku bayangan racun pertama-tama menahan Qin Shi, yang merupakan masalah besar, sementara yang lain juga mengejar lawan mereka satu demi satu. Suku bayangan racun memiliki keuntungan yang sangat kuat, dan itu adalah bahwa mereka sangat cepat dan kuat. Dalam waktu singkat, mereka dapat sepenuhnya memisahkan kelompok empat Long Chen. Tentu saja, kelompok empat orang Long Chen tidak memiliki pikiran yang bersatu. Bagi mereka, yang terbaik adalah menghadapi lawan mereka secara terpisah. Di antara mereka, Zhao Yunlong dan Sangguan Feng adalah target utama. Menghadapi empat dewa iblis kelas enam, Sangguan Feng terkepung sejenak. Serangan mengerikan mereka benar-benar menenggelamkannya. Pada saat yang sama, Zhao Yunlong juga menghadapi pemimpin suku bayangan racun. Kecakapan bertarung pemimpin ini beberapa kali lipat dari anggota suku bayangan racun lainnya. Di sampingnya, ada anggota suku bayangan racun lainnya yang membantunya. Racun suku bayangan racun menyebabkan masalah besar bagi Zhao Yunlong. Adapun Qin Shi, dia sama sekali tidak menonjol. Dia menghadapi lawan-lawannya dengan cara yang biasa. Dia sama sekali tidak tampak khawatir terhadap Sangguan Feng dan Zhao Yunlong. Pertarungan sengit itu langsung membuat keadaan sekitar menjadi kacau balau. Banyak pohon tumbang, dan jarak antar anggota suku bayangan racun semakin lebar saat mereka bertarung. Ditambah dengan kabut di hutan, mereka pun segera terpisah lebih dari 20 meter. Jika ada yang tewas, akan sangat sulit bagi yang lain untuk mengurusnya. Namun, mereka mungkin tidak berencana untuk saling menjaga. Lagi pula, dalam pertarungan memperebutkan buah sein, satu kematian lagi berarti satu pesaing berkurang. Bagi Long Chen, ini hanyalah iblis abadi kelas enam dari suku bayangan racun. Ini bukan pertama kalinya dia berhadapan dengan lawan seperti itu, tetapi kali ini, Long Chen menghadapinya dengan cara yang sangat bersih. Kalian manusia sungguh lambat sekali, anggota suku bayangan racun itu berputar mengelilinginya. Keras bayangan racun berputar di sekelilingnya. Karena ia memiliki sepasang sayap kelelawar, kecepatannya sangat cepat. Orang hanya bisa melihat bayangan samar. Benarkah begitu? Ketika lawannya mulai menyerang, Long Chen tertawa. Dia benar-benar menghilang, dan pada saat berikutnya, dia muncul di belakang anggota suku bayangan racun. Apa? Anggota suku bayangan racun itu benar-benar tercengang. Kamu terlalu lambat. Long Chen tidak menggunakan Scarlet Blood Desolation. Dia dengan santai melemparkan pukulan ke arah lawannya, dan kekuatan tubuhnya yang besar menyebabkan udara meledak berkali-kali. Apakah kau seorang idiot yang mau bersaing dengan Daemon hanya dengan tubuhmu? Anggota suku bayangan racun gemetar ketakutan setelah menyaksikan kecepatan Long Chen. Jika Long Chen menggunakan keterampilan bertarung sebelumnya, kemungkinan besar dia akan terluka. Sayangnya, Long Chen hanya bersaing dengan tubuhnya. Anggota suku bayangan racun merasa senang. Jarang baginya untuk bertemu dengan orang bodoh, jadi dia harus memperlakukannya dengan baik. Dia berbalik dan mencakar. Cakarnya, yang tidak berbeda dengan cakar serigala, berkedip dengan cahaya yang menakutkan. Sekali lihat, orang bisa tahu bahwa cakarnya tidak lebih lemah dari beberapa senjata dewa. Tinju dan cakar itu beradu. Dengan suara retakan, tulang-tulang anggota suku bayangan racun itu retak. Long Chen menggunakan kekuatan yang kuat untuk melepaskan cakarnya. Ujung jarinya seperti bor listrik. Dalam sekejap mata, cakar itu menembus kepala anggota suku bayangan racun itu. Kekuatan dahsyat itu menyerbu kepala anggota suku bayangan racun itu, menyebabkannya meledak. Hu! Long Chen segera mundur, meninggalkan mayat di tanah. Mampu membunuh Daemon dengan tubuhnya, Long Chen dapat dianggap sebagai keajaiban bagi ras manusia di True Martial Domain. Long Chen lebih baik dalam hal yang dilakukan oleh anggota Poison Shadow 3B. Setelah menghabisi lawannya, dia menoleh ke belakang dan melihat Sangguan Feng dan Zhao Yunlong sedang bertarung sengit. Qin Shi masih bertarung dengan tenang. Tentu saja, lawannya juga sangat kuat. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, akan sulit baginya untuk mengalahkan lawannya dalam waktu singkat. Adapun Sangguan Feng, dia dikelilingi oleh empat Dewa Iblis kelas 6. Tidak peduli bagaimana mereka menyerang, akan sulit bagi mereka untuk mengejar. Zhao Yunlong dalam bahaya. Di bawah serangan dua Dewa Iblis tingkat 6, dia bisa dikatakan dalam bahaya besar. Pada saat ini, mereka terkejut melihat bahwa Long Chen benar-benar menghabisi lawannya. Kecepatannya terlalu cepat. Zhao Yunlong, yang awalnya memandang rendah Long Chen, kini benar-benar merasa kagum padanya. Ketika Long Chen berhadapan dengan anggota suku bayangan racun, dia telah melihatnya dari sudut matanya. Zhao Yunlong mengakui bahwa dia tidak akan mampu melakukan serangan yang menakutkan dan bersih seperti itu. Orang-orang dari suku bayangan racun juga melihat kemenangan Long Chen. Kendalikan dia. Aku akan menemuimu setelah aku membunuh orang ini, kata pemimpin kelompok yang berhadapan dengan Zhao Yunlong kepada anggota suku bayangan racun lainnya yang menyerang Zhao Yunlong. Ya, anggota suku bayangan racun itu menerobos angin dan menyerang Long Chen. Yang membuat semua orang bingung adalah Long Chen benar-benar berbalik dan melarikan diri. Anggota suku Poison Sado itu tertegun sejenak sebelum buru-buru mengejarnya. Kedua sosok itu dengan cepat terjun ke dalam kabut dan menghilang di depan mata semua orang. Apa yang sebenarnya dilakukan anak ini? Meskipun lawannya berkurang satu, Zhao Yunlong tetap merasa sulit untuk bertahan. Kecakapan bertarung seniman bela diri suku bayangan racun ini jauh melampaui imajinasinya. Baik kecepatan maupun kekuatan fisiknya, mereka sangat merepotkan untuk dihadapi. Yang terpenting, lawannya benar-benar melepaskan gas beracun. Cakar dan metode serangan lainnya mengandung cahaya hijau gelap. Selama cakarnya menggores kulit seseorang dengan ringan, racun yang mencengangkan itu akan memasuki tubuh mereka dan menghancurkan pembuluh darah mereka. Jika ini terus berlanjut untuk waktu yang lama, tidak ada yang akan mampu menahannya. Oleh karena itu, semua orang harus sangat berhati-hati dalam pertempuran melawan anggota suku bayangan racun. Tidak ada seorang pun seperti Long Chen yang begitu terus terang. Mencoba lari, anggota suku bayangan racun mengandalkan kecepatannya untuk mengejar dengan cepat. Cakar tajamnya berubah menjadi bekas cakaran yang tak terhitung jumlahnya yang mencengkeram kepala Long Chen. Dengan suara desiran, kilatan petir emas menyambar di belakang kepala lawannya. Tinju Long Chen langsung mengenai kepala anggota suku bayangan racun itu. Kekuatan mengerikan itu langsung membuat anggota suku bayangan racun itu merasakan pusing yang mematikan. Long Chen meraih kepalanya dan menggerakkannya di depan matanya. Seni pengendalian jiwa mata iblis pemakan dengan cepat diaktifkan. Di bawah godaan kuat Long Chen, lawannya dengan cepat menjadi kecanduan. Apakah ada inti petir di sarangmu? Tanya Long Chen. Tidak, setelah mengatakan ini, ahli bela diri itu tiba-tiba menoleh. Pada saat ini, pusing di kepalanya sudah hilang. Ketika dia melihat bahwa dia sebenarnya begitu dekat dengan Long Chen, dia melompat ketakutan. Dia menggunakan kekuatan yang hebat untuk melepaskan diri dari cengkeraman Long Chen. Dengan raungan, dia mundur dengan cepat, tubuhnya mengeluarkan asap hijau tua yang tebal. Ini semua gas beracun. Namun, gas beracun sederhana ini tidak berpengaruh pada Long Chen. 1168. Penampilannya saat ini paling cocok untuk bertempur. Di antara klan iblis, bukan ukuran yang menjadi kekuatan mereka. Beberapa klan iblis sangat, sangat kecil, bahkan seperti burung kecil. Namun, ketika mereka melepaskan kekuatan mereka, mereka masih dapat mengguncang langit dan bumi, membunuh jutaan lawan. Sepasang sayap kelelawar besar muncul di belakang serigala raksasa hitam. Merasa. Sayap-sayap mengepak, dan angin menderu. Angin yang menakutkan meniup bunga-bunga mawar berwarna merah darah di sekitarnya, dan banyak pohon-pohon tinggi tumbang. Inilah kekuatan tempur sejati suku bayangan racun. Tubuh fisik yang mengerikan itu, cakar sepanjang 1 meter yang setajam pisau, dan ki iblis yang agung itu. Mereka bahkan lebih mengerikan daripada Long Chen saat ini. Suara mendesing. Di bawah dorongan sayap yang kuat, kecepatan klan bayangan racun tidak mundur. Sebaliknya, ia maju, dan kelincahannya tidak berkurang. Ia membuka mulutnya, dan kabut hitam tebal menyapu ke arah Long Chen. Bunga-bunga dan pohon-pohon di sepanjang jalan layu, menunjukkan betapa mengerikannya gas beracun ini. Dengan langkah santai di tanah, bumi bergetar. Namun, ini tidak cukup untuk membuat Long Chen gemetar. Di bawah tekanan mengerikan dari klan bayangan racun, pedang panjang berwarna darah perlahan muncul di tangan Long Chen. Aura berdarah terpancar dari pedang panjang ini. Di tubuh Long Chen, ada aura samar seekor naga. Aura ini perlahan terungkap, sampai-sampai membuat binatang iblis memujanya. Mata hitam dan dingin klan bayangan racun berkedip ketika mereka melihat Long Chen, dan mereka secara tidak sadar mundur. Ketika dia menyadari bahwa dia sebenarnya takut pada Long Chen, dia menjadi marah. Dia meraum dan bergegas maju. Di bawah tubuhnya yang menakutkan, bumi bergetar. Cakar yang seperti bilah, totalnya sepuluh, menari-nari di udara. Itu sebenarnya adalah seperangkat ilmu pedang misterius. Meskipun binatang iblis tidak memiliki bakat seperti klan manusia, setelah mengalami pertempuran selama bertahun-tahun, mereka juga memiliki pemahaman mereka sendiri. Pada saat ini, pemahaman klan bayangan racun tidaklah sederhana. Tentu saja hal ini tidak membuat Long Chen takut. Formasi pedang pembunuh dewa, ledakan pedang. Aliran pedang ki berwarna merah darah berlalu, dan klan bayangan racun sudah tidak ada lagi. Dengan kekuatan Long Chen saat ini, dia dapat dengan mudah menghabisinya dengan satu gerakan. Lagi pula, dalam hal roh ilahi, klan bayangan racun ini setara dengan seorang prajurit yang baru saja memasuki tingkat ke-6 alam bela diri ilahi, yang merupakan wilayah Yezeng saat itu. Long Chen telah membunuh banyak dari mereka. Setelah mengalahkan lawannya, Long Chen berpikir keras. Sangguan Feng ini benar-benar menggunakan inti petir untuk menipu kita. Apa sebenarnya tujuannya? Tidak mungkin untuk dipahami hanya dengan memikirkannya. Sepertinya aku tidak bisa mengikuti orang ini lagi. Sebaiknya aku terus maju sendiri. Tidak, saat ini, dia bahkan berani berbohong kepada Qin Shi. Dia pasti punya dasar. Long Chen berpikir sejenak dan membuat keputusan dalam benaknya. Dia tidak bisa lagi mengikuti Sangguan Feng. Jika dia mengikuti mereka secara terang-terangan, akan mudah baginya untuk jatuh ke dalam perangkap Sangguan Feng. Namun, dia memiliki teknik mata jiwa, jadi dia bisa mengikuti mereka secara diam-diam. Ketiganya pasti tidak akan bisa mendeteksinya. Dengan begitu, dia bisa melihat apa yang sedang direncanakan Sangguan Feng. Tentu saja dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Awalnya, dia ingin memberi pelajaran pada Sangguan Feng, tetapi setelah memikirkannya, Long Chen tersenyum. Zhao Yunlong ini tampaknya tidak masuk akal. Sebelum aku pergi, aku harus memberinya hadiah. Kalau tidak, sepertinya aku, Long Chen, pelit. Memikirkan hal ini, Long Chen memegang pedang penghancur darah di tangannya dan berubah menjadi sambaran petir emas, bersiul saat dia bergegas kembali. Saat dia bertarung dengan klan bayangan racun ini, anggota klan bayangan racun lainnya telah menjauh satu sama lain. Mereka sebenarnya telah berubah menjadi tubuh asli mereka untuk bertarung dengan Qin Shi dan yang lainnya. Ras bayangan racun memiliki garis keturunan dari ras serigala dan ras kelelawar. Mereka semua memiliki tubuh serigala yang kuat dan sayap kelelawar. Di bawah serangan mereka yang tak terkendali, Qin Shi, Sangguan Feng, dan Zhao Yunlong tidak dapat lagi melihat satu sama lain. Mereka hanya dapat mendengar samar-samar gerakan yang datang dari dekat. Mereka masih berada di dekat. Sangguan Feng sudah berada dalam situasi yang sangat sulit saat berhadapan dengan empat anggota klan bayangan racun. Selama pertempuran, dia telah tergores oleh cakar salah satu anggota klan bayangan racun. Racun klan bayangan racun telah memasuki tubuhnya. Untungnya, Sangguan Feng mungkin telah menyiapkan cara untuk mengatasi klan bayangan racun sebelum memasuki Gunung Iblis Sembilan Dunia Bawah. Setelah meminum beberapa pil obat selama pertempuran, dia masih bisa mengatasinya. Adapun Zhao Yunlong, kondisinya bahkan lebih buruk. Lawannya terlalu kuat dan merupakan pemimpin klan bayangan racun. Saat ini, tubuh Zhao Yunlong sudah penuh dengan luka. Begitu pula lawannya juga penuh dengan luka. Adapun Qin Shi, dia masih mudah berhadapan dengan lawannya. Qin Shi ini tidak mudah dihadapi. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Zhao Yunlong dan Sangguan Feng mati. Bagaimanapun, dia ingin mendapatkan inti petir, dan dia membutuhkan Sangguan Feng untuk memimpin jalan. Namun, Qin Shi sangat senang melihat mereka terluka dan mendapat pelajaran. Aku rasa Qin Shi hanya akan bergerak ketika mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pada saat ini, Longchen telah muncul dalam penglihatan ketiga belah pihak. Melihatnya menghabisi lawannya, semua orang memasang ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Kalau begitu, biar aku tambahkan bahan bakar ke apinya. Longchen tersenyum dingin. Dengan kilatan cahaya, dia bergegas menuju Zhao Yunlong. Saudara Zhao, izinkan saya membantu Anda. Ketika mendengar sosok Longchen, Zhao Yunlong, yang sudah dalam pertarungan mengerikan dengan lawannya, tampak melihat secerca harapan. Dia menatap Longchen dengan gembira. Dia tiba-tiba merasa bahwa Longchen sebenarnya sangat imut saat ini. Zhao Yunlong tidak menganggap serius Longchen sebelumnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Longchen benar-benar akan menjadi penyelamatnya saat ini. Anak ini benar-benar pemarah. Jika aku menghadapi penghinaan dan provokasi seperti itu, aku pasti tidak akan bergerak, pikir Zhao Yunlong dalam hati. Suku Poison Shadow yang sedang bertarung melawan Zhao Yunlong, awalnya berhasil membunuh Zhao Yunlong dan menolong kakak laki-lakinya. Namun, sekarang setelah Longchen muncul, suku Poison Shadow terkejut. Dia berhenti menyerang dan menatap Longchen dan Zhao Yunlong dengan waspada. Pada saat ini, Longchen sudah bergegas ke sisi Zhao Yunlong. Dia menatap anggota klan bayangan racun dengan waspada. Saudara Jiang, mari kita serang bersama. Zhao Yunlong sangat gembira saat melihat Longchen. Si pemarah ini benar-benar datang untuk membantunya. Dia sangat gembira dan keinginannya untuk bertarung kembali menyala. Keduanya menyerang bersama-sama, menyerbu ke arah anggota klan bayangan racun. Ketika Longchen bergerak, dia tersenyum tanpa malu. Pedang darah merah desolate di tangannya tiba-tiba berubah arah dan memotong kaki Zhao Yunlong. Dua kaki putih berlumuran darah terbang keluar. Zhao Yunlong menjerit tak percaya, matanya melotot keluar dari rongganya. Dia menoleh dengan susah payah dan melihat Longchen tersenyum tipis. Ini hadiah untukmu. Setelah berkata demikian, kilatan petir kemasan seketika menghilang di depan mata Zhao Yunlong. Pada saat ini, Zhao Yunlong akhirnya menyadari apa yang telah terjadi. Dia mengira bahwa Longchen adalah seorang pemarah yang tidak cukup kejam. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Longchen akan jauh lebih kejam dari yang dia bayangkan. Sepasang kaki telah dipotong begitu saja. Meskipun dia memiliki tubuh emas tertinggi dan dapat pulih, rasa sakit yang menyayat hati itu masih ada, terutama karena Zhao Yunlong masih berurusan dengan anggota klan bayangan racun. Mata anggota klan bayangan racun bersinar dengan cahaya berdarah. Dia juga melihat kejadian yang tiba-tiba ini. Ras manusia memang ras yang suka berhianat dan tidak berperasaan. Mereka bahkan bisa menghianati rekan-rekannya sendiri. Ini kesempatan yang bagus untukku. Anggota klan bayangan racun memanfaatkan kesempatan ini. Cakarnya yang seperti pisau menghantam tubuh Zhao Yunlong, langsung menghancurkan hampir setengahnya. Zhao Yunlong mengeluarkan teriakan yang menggetarkan bumi lagi. Dia telah kehilangan hampir separuh hidupnya. Saat ini, Long Chen telah melarikan diri tanpa jejak. Jiang Yunfan teriakan mengerikan Zhao Yunlong datang dari belakangnya. Long Chen tidak keberatan karena bukan dia yang berteriak. Sebenarnya, dia bukan orang yang kejam. Dia hanya ingin memberi pelajaran pada Zhao Yunlong. Dia tahu bahwa Qin Shi akan tetap menyelamatkannya pada akhirnya. Bagaimanapun, mereka bertiga adalah orang-orang yang telah setuju untuk bekerja sama. Ketika nyawa mereka dalam bahaya, Qin Shi pasti akan bergerak. Karena mereka harus berhadapan dengan anggota klan bayangan racun yang tersisa, dan luka Zhao Yunlong terlalu parah, mereka pasti tidak akan terus mengejar Long Chen. Long Chen berdiri setengah kilometer jauhnya dari mereka dan menggunakan mata iblis pemakan rohnya untuk melihat bagaimana mereka akan menangani ini. Memang, keberanian Qin Shi melampaui ekspektasi Long Chen. Dia telah menyelamatkan Zhao Yunlong dalam waktu singkat dan membunuh lawannya di saat yang sama. Dia telah membaringkan Zhao Yunlong di tanah dan membiarkannya pulih sendiri. Baru saat itulah dia benar-benar melancarkan serangan terkuatnya terhadap lawan sebelumnya. Apa yang dilepaskannya sudah pasti merupakan teknik dewa tingkat tujuh. Meskipun Long Chen berjarak 500 meter, dia bisa merasakan setiap kali bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Wanita ini memiliki seorang raja dunia sebagai tuannya, jadi titik awalnya jauh lebih tinggi dari milikku. Tidak akan mudah untuk mengambil buah orang suci darinya. Long Chen sebenarnya punya alasan lain untuk menyerang Zhao Yunlong, yaitu untuk mengeluarkan kemampuan bertarung Qin Shi yang sebenarnya. Long Chen tidak punya waktu untuk menyian-nyiakannya. Meskipun dia tidak bisa melihat pertempuran secara langsung, gemuruh dari jarak satu kilometer sudah cukup mengejutkan. Serangan demi serangan hebat dan lolongan para anggota klan bayangan racun. Pertempuran ini berlangsung selama seperempat jam sebelum berakhir. Qin Shi membunuh lawannya dan membantu sangguan Feng membunuh anggota klan bayangan racun lainnya. Kemudian, mereka membawa Zhao Yunlong dan segera meninggalkan tempat itu. Lagi pula, dengan keributan sebesar itu, anggota klan bayangan racun lainnya mungkin sudah mengetahuinya. Setelah belajar dari kesalahan mereka, mereka sangat berhati-hati dan tidak meninggalkan jejak apapun di sepanjang jalan. Sementara itu, Long Chen mengikuti di belakang mereka. Dengan tubuh emas tak terkalahkan, tubuh yang hancur dapat dikembalikan ke keadaan semula. Meskipun Zhao Yunlong telah pulih dari luka beratnya, ia menjadi sangat lemah. Mungkin akan sangat sulit baginya untuk pulih tanpa beristirahat selama beberapa hari. Jiang Yunfan, bajingan itu. Dia berani menyerangku. Jika aku melihatnya lagi, aku pasti akan mencabik-cabiknya. Zhao Yunlong berteriak dengan marah. 1169 Setelah pertempuran sebelumnya, dia sangat jelas tentang kecakapan pertempuran Long Chen. Bukan tandingannya. Sangguan Feng tercengang. Dengan kata lain, bahkan dia bukanlah lawan Long Chen. Siapa sebenarnya anak ini? Bagaimana bisa seorang ahli seperti itu muncul di kota Dongseng? Qin Shi sangat pandai menilai orang. Tidak mungkin dia salah. Jadi mengapa kultifator bernama Jiang Yunfan ini begitu kuat? Apapun yang terjadi, anak ini berani menipuku. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Begitu kita keluar dari Gunung Iblis Sembilan Dunia Bawah, aku akan menggali latar belakangnya. Kota Dongseng yang mana? Keluarga Jiang yang mana? Aku akan menghancurkan mereka semua. Zhao Yunlong berkata dengan kejam. Kali ini, dia telah menderita kekalahan telak melawan Long Chen. Dia belum pernah terluka parah seperti ini sebelumnya. Sangguan Feng dan Qin Shi saling berpandangan. Zhao Yunlong ini mungkin tampak sombong, tetapi sebenarnya, IQ-nya tidak sebanding dengan dua orang lainnya. Sekarang setelah dia terluka parah, mereka berdua masih menggendongnya. Ini sudah merupakan belas kasihan baginya. Namun, Zhao Yunlong jelas tidak memikirkan hal ini. Oh benar, Sangguan Feng, kau jelas tahu dia bukan orang baik, jadi mengapa kau membawanya ke kelompok kita? Ini semua salahmu. Zhao Yunlong menyalahkan Sangguan Feng. Sangguan Feng memutar matanya dan berkata, aku melihat dia kuat dan misterius, jadi aku ingin membawanya untuk mengujinya. Namun kemudian aku menemukan bahwa dia sebenarnya hanyalah seorang kultifator dari tempat kecil. Dia hanya memiliki beberapa keterampilan jenius, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hanya saja dari penampilannya tadi, kita semua telah meremehkannya. Sikap Sangguan Feng membuat Zhao Yunlong sangat tidak senang. Berhentilah berdebat. Sekarang bukan saatnya. Bukankah kau mengatakan bahwa sarang klan Poison Shadow ada di depan? Ayo cepat dapatkan inti petir dan kemudian bertarung untuk mendapatkan buah suci. Kurasa orang-orang lain dari sembilan klan besar sudah ada di sini. Aku ingin tahu apa yang Suze coba lakukan dengan miriat Evil Fin. Qin Shi berpikir. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Apa sebenarnya yang terjadi? Dia tidak dapat memahaminya pada saat ini. Sebenarnya, alasan mengapa Qin Shi datang ke gunung sembilan iblis terpencil bersama Sangguan Yi dan bertemu dengan Sangguan Feng adalah karena Qin Shi diadopsi oleh klan Sangguan saat dia masih muda. Dia dibawa pergi oleh Raja Alam setelah dia menunjukkan bakatnya. Raja Alam dari alam sembilan iblis terpencil tidak termasuk dalam klan manapun, tidak seperti klan yang dari alam iblis Yin yang mendalam. Karena persahabatan ini, Qin Shi tidak menyangka bahwa Heart of Thunder sebenarnya adalah berita palsu. Long Chen, yang mengikuti di belakang mereka, juga merasa aneh. Apa tujuan Sangguan Feng melakukan ini? Inti petir itu ada di tangan Long Chen. Oleh karena itu, Long Chen tidak menyangka bahwa sarang suku bayangan racun akan memiliki inti petir. Oleh karena itu, ia telah menggunakan kontrol jiwa pada salah satu iblis suku bayangan racun. Semua ini hanya akan terungkap saat mereka mencapai sarang suku bayangan racun. Long Chen menahan nafas. Dalam kabut yang tak terbatas ini, pihak lain tidak akan dapat mendeteksi keberadaannya pada jarak 500 meter. Mereka segera tiba di tempat yang disebut sarang suku bayangan racun. Yang tampak di depan mereka adalah sebuah gua gelap yang tersembunyi di dalam hutan. Suku bayangan racun tinggal di gua ini. Dari gua ini, Long Chen mendengar gemuruh yang menggetarkan bumi. Itu adalah suara air terjun. Seharusnya ada air di gua ini. Gua ini tidak sulit ditemukan. Saat ini, suku bayangan racun telah meninggalkan orang tua, muda, wanita, dan anak-anak. Pasti ada sesuatu yang tidak dapat dipahami Long Chen. Sarangnya ada di sini. Sangat jelas. Wajah Zhao Yunlong pucat. Dia agak-nggan mempercayainya. Bahkan, kalau saja tidak karena suara gemuruh air yang keluar dari dalam, gua ini bisa dibilang tersembunyi. Jika kau tidak percaya padaku, kau tidak perlu masuk, kata sangguhan Feng Dingin. Kemudian, ia berjalan berdampingan dengan Qin Shi. Wajah Zhao Yunlong membeku, lalu berubah pucat. Dia menggertakkan giginya dan menatap punggung sangguhan Feng. Dia berkata dengan dingin dalam hatinya, Sangguhan Feng, jangan beri aku kesempatan. Kalau tidak, aku akan membuatmu berharap kau mati. Setelah berkata demikian, ia mengikuti yang lain masuk. Gua ini tidak besar. Lebarnya hanya 10 meter dan tingginya 4 meter. Suara air di dalamnya memekakkan telinga. Mengikuti mereka, Long Chen juga masuk dengan mudah. Dia memiliki teknik nafas ilahi. Pada saat yang sama, dia melayang ringan di udara. Di tempat ini di mana suara air begitu keras, tidak mudah untuk mendeteksi keberadaan Long Chen. Selain itu, Long Chen menggunakan mata iblis pemakan roh untuk terus memantau mereka. Long Chen tahu bahwa keraguannya akan segera teratasi. Ketiganya terdiam. Setelah berjalan sekitar 1 kilometer di dalam gua ini, suara gemuruh di depan mereka semakin keras. Tepat saat kesabaran Zhao Yunlong hampir habis, mereka akhirnya melihat ujung gua. Ini adalah perut gunung yang berongga. Ada air terjun di depan, dan kolam yang dalam di bawah air terjun. Sarang suku bayangan racun tersembunyi di sebuah gua yang ditutupi oleh air terjun. Tempat ini tampak terbuka, tetapi sebenarnya sangat tersembunyi. Dengan kekuatan batu penekan jiwa, siapa yang akan menduga bahwa akan ada sebuah gua yang tersembunyi di air terjun? Sangguan Feng berkata sambil berjalan. Qin Shi dan Zhao Yunlong keduanya memiliki ekspresi kesadaran di wajah mereka. Tak lama kemudian, mereka berjalan ke pintu masuk gua. Benar saja, di depan mereka ada perut gunung yang sangat besar. Lubang ini tidak lebar, tetapi sangat dalam. Mungkin lubang ini memanjang sampai ke kaki gunung. Semua orang terkejut bahwa ada tempat seperti itu. Di depan mereka ada sebuah batu besar yang tak tertandingi. Di atas batu itu, ada sungai pegunungan yang mengalir dari sumber yang tidak diketahui. Sungai ini mengalir deras dan berubah menjadi air terjun di depan batu itu, mengalir deras ke jurang tak berujung di bawahnya. Air yang bertabrakan dengan dinding gunung memercikkan air putih ke seluruh langit. Dari jurang di bawah, terdengar suara gemuruh yang memekakan telinga, dan air memercik kemana-mana. Tatapan mata Qin Shi dan dua orang lainnya secara bersamaan beralih ke arah air terjun. Pada titik ini, mereka seharusnya percaya bahwa Sangguan Feng mengetahui lingkungan geografis tempat ini dari tempat yang sangat jauh. Jelas, apa yang dikatakannya seharusnya benar. Sarang suku bayangan racun tersembunyi di air terjun ini. Siapa yang mengira akan ada dunia lain di dalam air terjun? Tempat ini memang tampak terbuka, tetapi sebenarnya, tempat ini sangat tersembunyi. Melihat air terjun itu, ekspresi semua orang berubah. Sesuatu seperti Thunderheart melibatkan pertanyaan tentang kepemilikan. Qin Shi tidak bergerak pada awalnya, tetapi melihat ke arah Sangguan Feng. Pada saat ini, Zhao Yunlong yang terluka parah secara otomatis diabaikan oleh mereka. Sangguan Feng tersenyum cerah dan berkata, sebenarnya, aku sudah punya jawaban untuk pertanyaan ini di hatiku. Sebenarnya, ada alasan mengapa aku membawamu ke sini. Tentu saja, Thunderheart milikmu, dan aku tidak memiliki kemampuan untuk bersaing denganmu. Namun, aku juga punya permintaan. Kalau tidak, aku tidak akan memberikan Thunderheart ini kepadamu dengan cuma-cuma. Benarkah? Kata-kata ini di ucapkan kepada Qin Shi. Adapun Zhao Yunlong, dia hanya bisa merajuk dengan wajah pucat. Bagaimanapun, hidupnya diselamatkan oleh Qin Shi pada akhirnya. Apa saja syarat Anda, mendengar Sangguan Feng mengatakan ini, Qin Shi akhirnya menghela nafas lega. Sebelumnya, dia selalu merasa ada yang tidak beres. Sangguan Feng jelas tahu bahwa dia kuat, jadi mengapa dia masih membawanya ke Thunderheart. Setelah mereka tiba, Thunderheart milik siapa? Sekarang, dia punya jawabannya. Sangguan Feng tersenyum dan berkata, keluarga Sangguanku juga pernah membantumu di masa lalu. Tentu saja, ini semua sudah berlalu, dan tidak ada gunanya membicarakannya sekarang. Aku akan terus terang saja. Aku menginginkan Soaring Heaven Stalactite. Aku sudah memperoleh keterampilan pertempuran pemurnian tubuh tingkat dewa tingkat 8 milik keluargaku, Soaring Heaven Divine Body. Hanya Soaring Heaven Stalactite yang dapat membantuku berhasil dalam waktu singkat. Aku tahu bahwa Raja Dunia pernah menganugerahkan Soaring Heaven Stalactite kepadamu, jadi... Qin Shi terdiam. Dia bergumam, aku tidak menyangka kau benar-benar memperoleh tubuh ilahi langit yang melonjak. Selamat. Mengenai Stalactite langit yang melonjak. Qin Shi memikirkannya dengan saksama. Menggunakan Soaring Heaven Stalactite untuk ditukar dengan Thunder Heart sebenarnya adalah transaksi yang hebat. Nilai Thunder Heart jauh melebihi Soaring Heaven Stalactite. Keberanian Sangguan Feng untuk menggunakan Thunder Heart untuk ditukar dengan Soaring Heaven Stalactite yang paling cocok adalah sesuatu yang sangat dikagumi Qin Shi. Aku hanya bisa menunggu sampai aku mendapatkan Thunder Heart sebelum aku memberikan Soaring Heaven Stalactite kepadamu. Qin Shi memikirkannya sejenak, lalu berkata secara terperinci. Tentu saja. Ayo kita pergi bersama, kata Sangguan Feng sambil tersenyum. Mendengarnya mengatakan ini, Qin Shi merasa sedikit malu. Dia merasa seperti sedang mengukur hati seorang pria dengan ukuran kejinya sendiri. Pada saat ini, semua keraguannya sebelumnya tiba-tiba hilang. Tampaknya Sangguan Feng masih sama seperti saat dia masih muda. Dia adalah pria yang baik. Baru pada saat itulah Qin Shi menurunkan kewaspadaannya terhadap Sangguan Feng. Adapun Zhao Yunlong, dia diabaikan oleh mereka berdua. Tepat saat dia hendak berbicara, Sangguan Feng menatapnya dengan dingin dan berkata, Sedangkan untukmu, tetaplah di sini. Ingat, Thunderheart bukan milikmu. Jika kamu punya ide, kamu hanya akan mencari kematian. Jangan lupa bahwa kita punya perjanjian di sembilan dunia bawah. Selama kita berada di Gunung Iblis sembilan dunia bawah, hidup atau mati bukanlah dendam, jadi kamu mengerti. Maksud Sangguan Feng adalah jika Zhao Yunlong tidak mendengarkannya, dia akan menyerangnya tanpa ampun. Zhao Yunlong menatap Sangguan Feng, lalu ke Qin Shi, dan berkata dengan tatapan dingin, ingat ini. Sangguan Feng mendengus dingin. Tanpa sepatah katapun, dia dan Qin Shi menuju ke air terjun. Long Chen sudah sangat dekat dengan mereka. Long Chen telah mendengar percakapan tadi, tetapi dia masih merasa aneh. Apakah Soaring Heaven Stalaktite benar-benar tujuan Sangguan Feng? Namun, tidak ada Thunder Heart di air terjun itu sama sekali. Long Chen dibuat bingung oleh Sangguan Feng. Ketika Sangguan Feng dan Qin Shi mendekati air terjun, semuanya akhirnya terjawab. Ini karena ketika mereka berdua melayang di udara, Sangguan ia tiba-tiba menyerang Qin Shi, yang sangat dekat dengannya. Sinar hijau melesat dari tangan Sangguan Feng dan masuk ke tubuh Qin Shi. Karena percakapan mereka sebelumnya, Qin Shi sudah mempercayai Sangguan Feng. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Sangguan Feng akan bergerak saat ini. 1170 Zhao Yunlong, yang masih berada di pintu masuk gua, menatap mereka dengan penuh kebencian, tapi sekarang dia tercengang. Sangguan Feng telah memenjarakan Qin Shi. Tentu saja, Zhao Yunlong tahu tentang kristal es hijau di depannya. Itu adalah, kristal hijau penekan iblis milik keluarga Sangguan. Kristal itu memiliki kemampuan penyegelan yang sangat kuat. Siapapun yang berada di bawah level ke-6 alam bela diri ilahi tidak akan dapat melarikan diri, dan akan membutuhkan setidaknya seperempat jam untuk mencapai level ke-7 alam bela diri ilahi. Kristal hijau penekan iblis. Ekspresi Qin Shi berubah drastis. Dia tidak kehilangan rasa kesopanannya, tetapi dia tidak lagi naif. Dilihat dari situasinya, dia pasti tahu bahwa dia telah ditipu oleh Sangguan Feng karena kepercayaannya. Namun, dia mencibir, Sangguan Feng, apakah menurutmu kristal hijau penekan iblis ini dapat menyegelku? Aku akan keluar dalam waktu kurang dari seperempat jam, dan itu akan menjadi saat kematianmu. Sangguan ia tersenyum tipis. Dia sama sekali tidak merasakan tekanan. Dia tersenyum acu tak acu, sudah terlambat untuk mengancamku sekarang. Kamu seharusnya tidak mempercayaiku. Aku tidak menyangka bahwa salah satu murid kaisar dunia yang bermartabat akan begitu mudah tertipu. Pada saat ini, Sangguan Feng seperti orang yang berbeda dari penampilannya yang tulus tadi. Sangguan Feng tersenyum, kau pasti sangat penasaran mengapa aku menggunakan kristal hijau penekan iblis untuk menjebakmu di sini. Itu karena sebelum aku datang ke sembilan dunia bawah, aku menggunakan seratus ribu kristal suci untuk membeli banyak informasi tentang gunung iblis sembilan dunia bawah. Ini adalah sesuatu yang bahkan sembilan keluarga besar tidak dapat memberitahu junior mereka untuk mencegah pelanggaran aturan. Tentu saja, aku tidak dapat memberitahumu, tetapi aku dapat memberitahumu mengapa Suze pergi untuk berurusan dengan tanaman merambat jahat yang tak terhingga. Kinsi menghancurkan kristal hijau penekan iblis sambil menatapnya dengan tatapan membunuh. Itu karena aku tidak sengaja memberitahunya bahwa Empedu dari Myriad Evil Fines dapat melembutkan tubuh, sehingga tubuh dapat mencapai level kedelapan dari Divine Martial Realm dari level ke-7 Divine Martial Realm. Anak ini disebut jenius, tetapi dia sangat mudah tertipu. Ketika dia mencicipi Empedu dari Myriad Evil Fines, dia akan menyesal datang ke dunia ini. Dengan cara ini, lawan terkuat akan hilang. Setelah mengatakan itu, Sangguan Feng tersenyum bangga. Setelah mendengar ini, Longchen tidak bisa tidak mengagumi strategi Sangguan Feng yang luar biasa. Orang seperti ini sebenarnya sangat menakutkan. Namun, Longchen tidak menyukai orang seperti ini. Kinshi masih menatapnya dengan muram, sambil berusaha mati-matian melepaskan diri dari kristal hijau penekan iblis. Berapa banyak orang di sembilan klan besar yang dapat berdiri bahu-membahu denganku, Sangguan Feng. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan, otak mereka semua adalah otak keledai. Orang-orang yang benar-benar membuatku takut dalam hal kekuatan adalah kamu dan Suze. Aku telah mengurus Suze, dan kamu adalah satu-satunya yang tersisa. Aku pikir kamu akan lebih sulit dihadapi, tetapi aku tidak menyangka kamu akan tertipu oleh Soaring Heaven Stalactite dan Heart of Thunder. Sarang klan Poison Shadow memang ada di sini, tetapi Heart of Thunder sama sekali tidak ada. Sangguan Feng sudah sangat bangga bisa melakukan ini. Tiba-tiba dia menunjuk ke dasar air terjun dan berkata, informasi yang aku dapatkan dengan menghabiskan uang itu terkait dengan lokasi klan bayangan racun, serta kolam dingin di bawah sana. Kamu mungkin tidak bisa merasakannya sekarang, juga tidak bisa membayangkannya, tetapi ku dengar bahwa 10.000 tahun yang lalu, seorang petarung di puncak lapisan ketujuh alam bela diri ilahi jatuh ke kolam dingin dan tidak pernah bangkit lagi. Bahkan dengan air dari air terjun, dinginnya kolam dingin di bawah sana pasti akan melampaui imajinasimu. Saat kamu menghancurkan kristal hijau penekan iblis, dinginnya kolam dingin di bawah sana akan langsung merasuki tubuhmu dan membekukan jiwamu, mencegahmu bereinkarnasi. Jadi, aku telah melenyapkan salah satu dari dua lawan terkuat. Dengan itu, Sangguan Feng akhirnya tertawa bangga. Dua petarung di lapisan ketujuh alam bela diri ilahi, dua kontestan unggulan terkuat untuk buah suci, benar-benar telah dipermainkannya. Jurus Sangguan Feng terlalu indah. Akibatnya, bahkan Sangguan Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi dirinya sendiri. Qin Shi dan Suze begitu kuat sehingga Sangguan Feng tahu bahwa bahkan jika dia bekerja sama dengan orang-orang dari sembilan klan besar, mereka tidak akan dapat mengambil buah suci dari mereka berdua. Akibatnya, dia hanya dapat menggunakan rencana licik. Dia tidak dapat mengandalkan sembilan klan besar lainnya untuk menjadi sampah baginya. Baginya, selain Suze dan Qin Shi, semua orang hanyalah sampah, termasuk Zhao Yunlong yang masih berdiri di sana dengan linglung. Dia hanya bisa berhadapan langsung dengan Qin Shi dan Suze. Baru setelah itu dia akan memiliki kesempatan untuk memperoleh buah suci. Untungnya, dia berhasil. Qin Shi, yang sedang menghancurkan kristal hijau penekan iblis, tiba-tiba berhenti ketika mendengar berita tentang kolam dingin di bawah. Dia menatap Sangguan Feng dengan kagum dan tersenyum pahit, aku benar-benar meremehkanmu. Kau berbeda dari saat kau masih muda. Kau yang sekarang benar-benar menakutkan. Kelemahannya membuat Sangguan Feng tertegun sejenak. Kemudian dia berkata, Terima kasih atas pujianmu. Aku ingin mengingatkanmu. Jangan hancurkan kristal hijau penekan iblis lagi. Dengan begitu, kau bisa bertahan hidup di kolam dingin selama beberapa hari. Saat itu, buah suci akan berada di tanganku. Bahkan jika gurumu tidak datang, para senior klan sangguanku akan membawamu keluar. Ingat, jangan hancurkan kristal hijau penekan iblis. Qin Shi adalah murid raja dunia. Dia sebenarnya tidak berani membunuhnya. Dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk mencegahnya berpartisipasi dalam pertarungan memperebutkan buah suci. Dia memainkannya dengan sangat indah. Begitu pertempuran berakhir, namanya pasti akan mengguncang alam iblis sembilan neraka. Setelah selesai berbicara, Sangguan Feng tidak ingin menatap mata dingin Qin Shi. Tiba-tiba dia meninju, dan langsung melemparkan kristal hijau penekan iblis yang dia kendalikan ke udara ke kedalaman kolam dingin di bawah. Kristal itu segera menghilang, dan setelah waktu yang lama, suara air yang masuk akhirnya terdengar. Sangguan Feng merasa rileks saat mendengar suara itu. Kepercayaan memang penyebab terbesar seseorang tertipu. Sangguan Feng tersenyum penuh pengertian. Aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa kolam frigit ini begitu dingin? Apakah ada sesuatu di sana? Sangguan Feng tidak berani turun untuk melihat apa yang ada di bawah sana. Pandangannya beralih ke Zhao Yunlong, yang masih menatapnya dengan tatapan kosong dan tidak melarikan diri. Zhao Yunlong terkejut dan berkeringat dingin. Dia buru-buru lari, tetapi Sangguan Feng sudah bergegas di depannya. Sangguan Feng, apa yang kau inginkan? Zhao Yunlong memasang wajah berani. Tidak banyak. Aku sudah lama tidak menyukai klan Zhao Mu dan kamu, Zhao Yunlong. Sekarang aku akhirnya punya kesempatan untuk membunuhmu. Bagaimana mungkin aku melewatkannya? Sangguan Feng berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, ia juga akan memiliki satu lawan lebih sedikit dalam pertarungan memperebutkan buah orang suci. Zhao Yunlong telah terluka parah dan bukan lagi lawan Sangguan Feng. Apakah ini sebabnya kau mencoba menyeretku ke timmu? Zhao Yunlong merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Saat itu, Sangguan Feng telah menggunakan kinsi sebagai taktik untuk menariknya masuk ke dalam tim. Dia setuju tanpa berpikir panjang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Sangguan Feng telah merencanakan ini. Orang ini terlalu menakutkan. Zhao Yunlong merasa seperti sedang diawasi oleh ular berbisa. Mati. Sangguan Feng tidak menunjukkan belas kasihan. Dia menggunakan semua keterampilannya dan bertarung dengan sengit dengan Zhao Yunlong yang terluka di ruang sempit ini. Dia menggunakan semua keterampilannya. Zhao Yunlong terluka parah. Di bawah serangan ganas Sangguan Feng, dia dengan cepat jatuh ke tanah. Sangguan Feng, kau akan mati dengan mengerikan. Zhao Yunlong mengeluarkan raungan yang menyayat hati saat tanah berguncang. Cukup. Pukulan Sangguan Feng menghancurkan organ dalam Zhao Yunlong dan melemparkannya keluar gua ke permukaan kolam dingin. Aku akan membiarkanmu menemani Qinxi dan menjadi sepasang kekasih di dalam air. Betapa menyenangkannya itu. Sangguan Feng tertawa terbahak-bahak. Pengendalian angin ilahi, naga angin duniawi. Telapak tangan itu menghantam dada Zhao Yunlong. Zhao Yunlong sekali lagi menjerit keras, saat kekuatan dahsyat itu menghantamnya langsung ke kolam dingin yang dalam di bawahnya. Terdengar gemuruh keras, dan samar-samar terlihat air memercik dari bawah. Tangisan panjang dan menyedihkan itu berlangsung sangat lama. Sangguan Feng, kau akan mati dengan mengerikan. Itulah teriakan Zhao Yunlong sebelum ia meninggal. Nasibnya berbeda dengan Qinxi. Qinxi memiliki perlindungan kristal hijau penekan iblis, tetapi dia mungkin telah mati kedinginan. Setelah berhadapan dengan Zhao Yunlong, Sangguan Feng menggigil seolah tidak terjadi apa-apa. Pandangannya akhirnya beralih ke gua di depannya. Benar saja, pertarungannya dengan Zhao Yunlong telah menyebabkan keributan besar. Ada anak-anak yang menangis di air terjun, mungkin karena mereka ketakutan. Semua ini membuktikan bahwa memang ada orang di sana. Ini sama saja dengan membunuh banyak burung dengan satu batu. Sangguan Feng memiringkan kepalanya dan mengulurkan tangannya untuk menghitung, aku telah mengirim Suze ke kematiannya sendiri. Aku telah menyegel Qinxi untuk sementara waktu dan kemudian menghabisi Zhao Yunlong yang menjijikan itu. Sekarang saatnya buah suci. Bagaimana mungkin tujuh idiot yang tersisa menjadi lawanku? Sangguan Feng tertawa lagi ketika memikirkan hal itu. Pada akhirnya, tatapannya berhenti pada air terjun dan bergumam pada dirinya sendiri, lalu ada satu burung lagi. Orang itu mengatakan bahwa memang ada harta karun langka di sarang klan bayangan racun. Apa itu? Mendengar dia bergumam pada dirinya sendiri, Longchen akhirnya mengerti bahwa memang ada harta karun di dalamnya, tetapi itu bukanlah jantung petir. Longchen benar-benar mengagumi Sangguan Feng. Tidak mudah baginya untuk melakukan ini. Saat ini, Sangguan Feng telah menemukan pintu masuk ke sarang suku bayangan racun. Tanpa sepatah kata pun, ia menyelam ke dalam air. Air di air terjun ini relatif normal, tidak seperti kolam dingin yang mengerikan di bawahnya. Itulah sebabnya suku bayangan racun dapat tinggal di tempat ini. Di Gunung Iblis Sembilan Ketenangan, ini adalah tempat yang paling aman. Longchen akhirnya mendekat. Melalui mata rohnya, dia bisa melihat bahwa ada dunia lain di dalam air terjun. Itu juga gunung berlubang yang besar, dan ada sekitar 3 hingga 400 daemon di dalamnya. Pada saat ini, pada dasarnya semua anggota klan bayangan racun dewasa telah pergi. Mereka yang tersisa pada dasarnya adalah orang tua, lemah, wanita, dan anak-anak yang tidak memiliki banyak kekuatan bertarung. Keributan yang disebabkan oleh pertarungan Zhao Yunlong dan Sangguan Feng telah membuat mereka takut. Ketika Sangguan Feng masuk, kepanikan pun langsung bertambah. Semua orang tua, lemah, wanita, dan anak-anak mundur ke dalam tembok. Mereka berkerumun bersama sambil menyaksikan kedatangan Sangguan Feng dengan ketakutan. Bagi para daemon di sini, setiap manusia adalah iblis di antara iblis. Mereka adalah makhluk buruk rupa yang merenggut nyawa mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.